Untuk teman-teman yang satu generasi dengan saya, istilahnya generasi tidak muda tidak tua, mungkin masih ingat bahwa di pergantian tahun dari 1999 ke tahun 2000, atau The New Millennium, semua warga dunia bingung, khawatir, khususnya mereka yang akan bepergian atau traveling. Kenapa khawatirnya? Karena pada saat itu ada anggapan, ada pemikiran, bahwa akan terjadi stagnansi dari traveling. Karena pesawat kemudian berubah, dan di saat tengah malam tergantian 31 Desember 1999 menuju 1 Januari tahun 2000, kemudian ada satu blockage dari digital. Tapi apakah terhenti? Apakah dunia kemudian berhenti? Apakah traveling kemudian tidak bisa dilakukan? Tidak. Semuanya tetap bisa dilanjutkan. Dan kini kita menghadapi pandemi yang sudah berlangsung hampir 2 tahun. Kita melihat, digital memang masih ada celah digital di asaran beberapa negara di berbagai kawasan dunia. Tapi kami percaya ada juga manfaatnya. Dan oleh karena itu, untuk memulai kegiatan ini, kami ingin memperkenalkan inisiatif pemerintah Republik Indonesia yang dimotori oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di dalam suatu event bernama Konferensi Internasional mengenai Diplomasi Digital. Konferensi Internasional ini dibuka oleh Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi, di tanggal 16 November 2021. Jadi, tepat baru beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, disinikan kami memainkan video sambutan dari Ibu Menteri Luar Negeri pada Konferensi Internasional tersebut untuk mengawali webinar kita pagi hari ini. Tentunya dari sambutan beliau, kita akan belajar lebih banyak mengenai peran Indonesia terkait diplomasi digital. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. In all fairness, we have all been using digital diplomacy for quite some time, although mostly as a means of public diplomacy. But it was not until the pandemic struck that we truly embraced digital diplomacy. Indeed, for a large part of this pandemic, diplomacy had gone virtual, and it soon proved its worth. Now, world leaders do not have to travel to attend meetings. They can send pre-recorded speeches or deliver them virtually. The UN Security Council forwarded a resolution with email letters. Covax managed to coordinate the delivery of nearly 450 million doses of vaccine around the world without resorting to physical meetings. Meanwhile, in Indonesia, online negotiation led to the finalization of Indonesia ROK CEPA and Indonesia Mozambique PTA. Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen, for all its worth, diplomacy, digital diplomacy, cannot yet replace face-to-face diplomacy. But digital diplomacy is here to stay, and the need for it will continue to increase. A hybrid use of in-person and digital diplomacy will be the new norm after the pandemic, and we have to be fully prepared for it. Today, I would like to suggest three important steps to move forward. First, strengthen trust in digital diplomacy. Colleagues, accelerated use of digital diplomacy must not sacrifice its safety and ethical aspect. especially with the participation of stakeholders beyond traditional diplomacy actors. Concern about cybersecurity, data privacy, and internet governance must be addressed to create a trusted digital diplomacy environment. With online platform, there should be transparency and agreement from the beginning on. Who are present? What sort of personal data is being collected and whether the interaction would be recorded? This is particularly important when it comes to confidential meetings or discussion on delicate matters. Second, bridge gaps in digital diplomacy between countries. Colleagues, not all countries are adept at using digital diplomacy, let alone possess the required capacity and resources. Assistance should be provided for developing countries to strengthen their digital diplomacy infrastructure. This may include capacity building in digital literacy and skill, investment in affordable digital technology, and development of safe and secure online platform. At the same time, we must learn from each other through exchanges of best practices and lessons learned on how to fully benefit from digital diplomacy. Third, use digital diplomacy to address global issue. Colleagues, we have to go beyond simply replicating traditional diplomatic activities and online platform. Think big because there's a seemingly endless possibility. Indonesia, for instance, utilizes digital diplomacy for crisis management purposes by using a mobile app to expand our citizen service during this pandemic. Going forward, we could explore the use of artificial intelligence to analyze large data such as trade patterns, policies of foreign countries and news from around the world to create a more responsive and informed foreign policy decision-making process. In the future, we might be using virtual reality to visit conflict zone or see the devastation caused by climate change to help us better understand the situation on the ground. Ladies and gentlemen, I believe it is critical also to use digital diplomacy for economic purposes. This is why I'm proud that in addition to the ICDD, we will also organize the ASEAN Creative Economy Business Forum ICEBF starting from today. The IDACABF represent Indonesia's contribution to the region's comprehensive economic recovery strategy. Digital diplomacy here may help creative economy actors penetrate the global market. We intend to promote and carry this issue forward in ASEAN and G20. And to conclude, I'm delighted that today we will have the opportunity to discuss ways and means to harness the full potential of digital diplomacy. I look forward to seeing productive discussion. And now, I will be assisted by DG to officially open the ICDD. Thank you, Your Excellency. How are you today? Hi, DG. I'm good. And thank you very much. How about you? I'm great, Your Excellency. May I now kindly invite Your Excellency to officiate the conference? Of course. I'm pleased to announce that the International Conference on Digital Diplomacy is officially open. Your Excellencies, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen. Welcome to ICDD 2021. Kita adalah perwafiran Indonesia pertama yang menindaklanjuti secara langsung Konferensi Internasional Diplomasi Digital dengan menyelenggarakan webinar Strategi Pemuda menghadapi disruksi digital. We cannot speak about digital disruption without taking into account for the participation of younger generation. Dan telah hadir bersama kita pada pagi hari ini empat para sumber yang merupakan tokoh, motivator, dan penggerak di bidang masyid-masyid. Yang pertama adalah Bapak atas terpendidikan, riset, dan inovasi Dutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, yaitu Bapak Dr. Bogot Suharwato. Dan yang kedua adalah Bapak Tom Herr, supraksosia dari PhD. Beliau adalah anggota dan ketua dari bidang media di Asosiasi Penulisi Indonesia di Korea. Yang ketiga adalah Bapak Victor Osman. Beliau adalah CEO dari PT Dream Action, pengembang talenta SDM yang sangat putahil di Indonesia. Dan keempat adalah My Very Own Partner in Crime, sahabat saya sejak masuk kembung, yaitu Bapak Tekus Dulkaryadi. Beliau adalah Kepala Kansel Rai dan kini bertugas sebagai penugasan yang ketiga di Kedepunturan Besar Republik Indonesia di Seoul. Sebelum kita mulai dengan diskusi, tidak akan tepat apabila acara ini tidak dibuka secara resmi oleh pimpinan kami, yaitu Ibu Kuasa Usaha Artif Terim Republik Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang saya hormati para narasumber serta Ibu, Bapak, dan teman-teman yang hadir pada kegiatan webinar hari ini bertajuk Strategi Pemuda Menghadapi Disrupsi Digital. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namung Budaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sehat. Perubahan dunia saat ini tengah memasuki era revolusi industri 4.0, yaitu revolusi industri dunia keempat, di mana teknologi informasi menjadi basis dalam kehidupan manusia. Era ini juga mendisrupsi berbagai aktivitas manusia, termasuk di dalamnya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pendidikan tinggi. Perubahan-perubahan yang terjadi akibat teknologi digital ini mengakibatkan disrupsi yang akan mengubah banyak aspek kehidupan manusia di masa depan, termasuk dalam pola dan sikap belajar dari pelajar dan mahasiswa. Selain itu, disrupsi digital ini juga memiliki dampak lintas sektoral di bidang pemerintahan, perekonomian, dan lingkungan hidup. Di sisi lain, pandemi COVID-19 yang berlangsung pada dua tahun belakangan ini juga mengakibatkan efek disrupsi semakin melebar. Pandemi juga memaksa seluruh masyarakat di dunia, termasuk di tanah air, untuk terbiasa bekerja dan belajar secara daring. Kita semua kemudian terbiasa dengan hidup secara online atau di depan layar monitor komputer. Di bidang diplomasi, meskipun di masa pandemi, mesin diplomasi Indonesia terus bergerak maju. Diplomasi pun perlu dilakukan secara adaptif melalui media digital. Mekan lalu, kita baru menyaksikan penyelenggaraan International Conference on Digital Diplomasi atau ICDD secara hybrid. Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Red Nomad Sudi, dalam pembukaan ICCD secara khusus menggarisbawahi tiga hal terkait diplomasi digital. Pertama, peningkatan kepercayaan. Dengan membangun lingkungan digital yang kondusif dan terbebas dari ancaman keamanan cyber serta terjaganya privasi data. Kedua, menjembatani kesenjangan digital antar negara dan di antara komunitas-komunitas di dalam suatu negara atau terhadap satu negara dengan memberikan bantuan peningkatan diplomasi digital terutama bagi negara-negara berkembang. Ketiga, diplomasi digital untuk menangani isu global dengan memanfaatkan platform digital yang sudah ada serta mengembangkan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan realitas maya untuk mendukung pelaksanaan tugas diplomasi dan penanganan isu global secara lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini, saya ingin share sedikit pengalaman saya sejak mulai bertugas di KB Resolve beberapa bulan lalu. Kebetulan, sebelum bertugas di KB Resolve, saya belum pernah sama sekali mengejakan kaki di negara ini. Setiba di Bandara Incheon, saya melihat robot yang menyambut turis di terminal kedatangan. Robot-robot tersebut berbahasa Inggris serta lincah dan sigat menanyakan apa yang kita perlukan. Saya pun berkesempatan mengunjungi pembuatan vaksin di sebuah perusahaan Korea yaitu Genexin di mana saya menyaksikan langsung proses pembuatan yang didukung oleh digitalisasi. Itu baru dua contoh, tentu masih banyak contoh lainnya terkait kemajuan digital Korea Selatan. Dari cerita teman-teman warga Indonesia yang bermukim di Korsel, saya pun semakin mengetahui bahwa banyak pelajar Indonesia yang bekerja di sektor digital Korea. Para pelajar dari tanah air ini justru menjadi movers and shakers dari kemajuan digital negeri ginseng ini. Satu pesan saya kepada teman-teman warga negara Indonesia di Korea, timbalah ilmu sebanyak-banyaknya di Korea, raihlah cita-cita dan gapailah pengalaman bekerja di Korea agar suatu hari nanti ilmu dan pengalaman yang telah diperoleh di Korea dapat dimanfaatkan dan dikontribusikan untuk membangun negeri kita, Indonesia. Para peserta webinar yang saya hormati, webinar bertema Strategi Pemuda Menghadapi Disrupsi Digital ini diselenggarakan oleh KBRI Seoul sejalan dengan transformasi digital yang digalakkan KBRI sejak tahun lalu. Selain digital, transformasi hijau, dan transformasi keselamatan, keamanan, dan kesehatan adalah tiga transformasi besar yang digagas KBRI Seoul dalam menghadapi tiga disrupsi, yaitu lingkungan, digital, dan kesehatan, keselamatan, dan keamanan dari pandemi COVID-19 antara lain. Sejalan dengan semangat transformasi digital, KBRI Seoul juga bermaksud mengajak semua warga negara Indonesia di Korea Selatan untuk selalu memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Saat ini problemnya bukan lagi mencari informasi, namun memilih, memilah-milah informasi. Untuk itu penting menguasai literasi digital. Webinar yang juga diselenggarakan dalam kerangka Festival Indonesia 2021 ini dimaksudkan untuk menjaring ide-ide segar dan masukan kreatif dari generasi muda terkait strategi yang tepat untuk dijalankan selama masa pandemi dan pasca pandemi guna mengatasi disrupsi digital. Webinar ini juga bertujuan untuk membangun jejaring atau networking di antara teman-teman warga negara Indonesia yang tertarik mengetahui lebih banyak mengenai disrupsi digital. Saya berharap diskusi akhir pekan ini akan dapat memantik dan memberikan berbagai ide-ide kreatif serta menambah semangat untuk terus berkarya membangun Indonesia. Saya percaya generasi muda Indonesia di Korea mampu memberikan kontribusi bagi Indonesia melalui pemikiran yang inovatif terkait strategi hadapi disrupsi digital. Akhir kata dengan ini saya resmi membuka webinar bertema Strategi Pemuda Indonesia Menghadapi Disrupsi Digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa berpanjang lebar lagi kami akan membaca CV singkat dari narasumber pertama yaitu Bapak Dr. Gogos Sumharwoto Bapak atas pendidikan riset dan inovasi yang pertama di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul Beliau mulai bertugas bulan Maret 2021 jadi memang belum lama belum satu tahun tetapi banyak sekali capaian yang sudah dilakukan beliau salah satunya adalah program Bahasa Indonesia bagi penutur asli Selain itu beliau juga saat ini sedang menjajaki pembentukan satu Australia Indonesia Center dalam perangkat Busan University of Foreign Studies pendidikan terakhir beliau adalah S3 atau Doktor Doctor of Philosophy beliau lulus dari Oregon State University tahun 2006 dari Oregon dan sebelum berangkat sebagai atas pendidikan beliau adalah Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan without further ado we would like to invite our colleague Bapak Dr. Bogot Soehar Wonton silahkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi terima kasih saya langsung aja ke screen ya generasi muda generasi muda ini adalah generasi yang tumbuh dan tadi Ibu Khoek sudah menyampaikan bahwa Ibu Menteri yang berikan bahwa Indonesia adalah bahasanya sih aminitas potensial possibility itu terbuka lebar namun keterbukaan ini tentu tidak bisa kita ambil kita harus lihat secara sama dan untuk menikapi pertemuan yang sangat terbatas itu kita perlu suatu strategi maka kegiatan strategi generasi muda pada webinar kali ini sangat tepat sekali karena masalah sekali bukan masalah apa dan juga yang kita puasai keberapa banyak skill yang kita miliki bagaimana kita memilih memilihnya channel yang tepat untuk kebutuhan kita ini perlu strategi terima kasih yang telah mengorganisasi kegiatan ini yang sangat strategis yang pertama pada saat saya masuk di Korea kemarin ini langsung kerasa bahwa teknologi itu sudah sudah menjadi bagian dari kalau mau hidup di Korea harus karena begitu pertama kali masuk keluar dari Pandara itu masuk ke negara Korea selain migrasi kita harus ngetri nomor telepon yang aktif dan install aplikasi ini jasuh selalu di slapsen yang paling tidak kita selama 14 hari kita harus nginstol absen tiap hari saya ngalamin 14 hari di telp ini pagi sore pagi sore tidak hanya di situ pada saat kita ke toko-toko ke warung belanja ngopi pun kita harus absen pakai apa digital scan di scan pakai barcode kita ini sudah terasa sekali bahwa disruption itu sudah di mana-mana jadi kebutuhan install itu sudah di mana-mana dan memang kami saya pribadi masih kerasa sekali pada saat kita di Amerika tidak merasai teknologi itu tahun itu sudah berfungsi dan begitu masuk kora 2021 semuanya apa yang saya terpisah apa poinnya apa poin dari sini pada saat terdisaksi dengan COVID teknologi mampu mampu digunakan untuk kontak tracing warantai dan sebagainya poinnya adalah dengan teknologi semua masalah itu bisa diselesaikan dan dikendalikan termasuk terselamat dikodai jadi ternyata teknologi juga digunakan pada saat krisis sekarang pun bisa digunakan poin di sini yang misalnya dibagi adalah tidak hanya menghadapi masalah tapi ternyata justru di masalah itu teknologi mampu memberikan e-commerce naik robot-robot yang boleh digunakan di rumah sakit tadinya orang mau memakai masih laku-laku jadi urusan robot mas-laku apa poin di sini yang saya ambil di sini adalah ternyata kita sudah di ambang pintu society 5.0 apa society 5.0 intinya suatu masa pada saat semua menjadi mungkin dan cepat untuk mendapatkan solusi kebayang vaksin yang berdasarkan satu tahun lebih dua atau tiga tahun kadang kalau sunit ini tidak sampai satu tahun sudah ketemu tracing kita sudah terditeks semua data sedunia bisa gerakum dalam waktu berapa detik ini luar biasa ini kita masuk ke society 5.0 sadar tidak sadar kita sudah terbiasa dengan literasi data nah ini proses ini yang kita sudah alami kita sudah di puncak society 5.0 jadi kita sudah tidak bisa mundur lagi nah masalahnya apa yang kita lakukan ini ada satu pada saat robot sudah menguasai manusia ini robot kalau diajari jauh lebih dari manusia nah ini terbukti ada World Game Go Pak Lee ini ya Pak Lee jualan 18 kali jualan dunia kalah karena ternyata ya memang ada limit tadi batasan-batasan kita tidak bisa bayangkan lagi kalau mereka bisa berjalan Korea memang menjadi negara yang paling banyak menggunakan robot kalau melihat data kita baru kita baru sekitar 9 robot per 10.000 apa yang saya ambil disini adalah robot sudah masuk bahkan namanya aplikasi mobile ini sudah jutaan meskipun day-to-day kita hanya pakai sekitar 10-15 hari kita sudah terduksi seperti itu tapi alhamdulillah kita masih bisa memilih sehingga kita tidak bingung sampai aman aplikasi yang saya pakai ini adalah salah satu yang kita perlu sikapi kita ambil tapi mau nggak mau masyarakat kita sudah terdisruksi dengan koneksi internet yang biasa jumlah koneksi internet mobile Indonesia itu 345 juta pada penduduknya 244 berarti ini masing-masing kita paling tidak memiliki satu setengah mobile handphone ini sudah satu disruksi saya waktu masih di Amerika kita pakai ini phone card di gosok-gosok nomornya sekarang semua sudah sangat bagaimana kita menikati ini ini yang saya ingin bagi ke teman-teman Pak Awni dari MIT sampaikan di era revolusi 5.0 kita perlu 3 literasi yang mendasar berarti halnya ini tersekatan kita tiap hari membaca data jumlah corona jumlah sakit jumlah mati data konversi kurs rupiah kurs dolar kurs won tiap hari kita melihat data dan itulah sekarang yang kita perlukan kita harus bisa memiliki kemampuan membaca menganalisis untuk kepentingan kita yang penting literasi teknologi itu sudah otomatis baru literasi humaniora ini menarik di kampus saya di Orycon State kita buka profil tentang human computer behavior jadi itu adalah bagaimana manusia dan komputer berinteraksi tahun 2000-an 21 tahun yang lalu kita sudah profil di Orycon State University di kormosinya hingga yang tidak paling pentingnya adalah menjadi pembelajar sepanjang kaya kenapa? karena memang teknologi itu selalu berkembang selalu berdisrupsi dan sekarang kita masuk berdisrupsi keempat ini adalah terus berjalan dan memang berupa itu yang yang pasti sehingga menjadi pembelajaran yang sangat kita perlukan ini kemudian saya pernah ketemu sama Menteri Kedidikan Jepang waktu di Indonesia apa sih yang diperlukan karena pencatus society 5% ini Jepang kalau teman browsing itu banyak banyak kita siapkan generasi kita skill apa yang mereka perlukan yang bisa bertahan lama yang intinya itu stay stay longer kita terkibis dengan perubahan peneliti yang terjadi yang pertama communication leadership endurance ke persisten kemudian complicity comprehension dan leadership ini literasi membaca memang kita perlu banyak karena informasi kita semakin cepat satu hal yang perlu kita juga perhatikan adalah siapa kita misalnya gerasi muda itu memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya ada banyak ini adalah satu yang saya tojokkan adalah innovation apa sih maksudnya net generation yang pada layar sudah makan pulsa yang layar sudah breathing by internet pada begitu di layar bapak-ibunya nge-foxing di medsos sudah langsung makan pulsa di share di semua medsos jalan itu kuotanya anak-anak seperti ini memiliki karakteristik yang baik mereka sudah embedded di sana ini yang kita harus tapi juga supaya mereka tidak lost karena mereka punya karakteristik yang sudah tidak bisa dendung lagi mereka ingin kesehatan mereka ingin work integrity collaboration entertain intinya kalau semuanya harus bikin fun kalau mereka biasa terakhir fun rapatnya have fun speed tidak ada yang menunggu yang terakhir yang dimiliki oleh Korea yang menjadi terinnovasi di tahun 2021 yang terakhir memang teknologi sudah hampir bisa melakukan apa saja yang kita lakukan kecuali critical thinking innovation innovation teknologi memang membuka teknologi memang mengungkung semua perusahaan teknologi kita membuka bacaan baru berbaca yang yang saya raise untuk diskusi yang pertama otomasi teknologi yang terbaru yang Ibu sampaikan ada AI ada dikata social intelligence dan sebagainya memang men-take over setiap tahun sekitar 5 juta tapi ternyata tiba-tiba itu apps-app yang dibangun 3 juta tadi juga melakukan orang untuk membuat apps-app yang jubahnya jutaan setiap tahun yang perlu kita kuasa adalah literasi teknologi data dimana dan menjadi membelajar sebanyak hayat yang penting kita memiliki keterampilan yang berpikir kritis problem solver social behavior yang paling penting adalah mampu beradaptasi kenapa kemampuan negara kita untuk menyiapkan tenaga-tenaga baru adalah bukan hanya membekali teknologi dan juga mampu membekali mereka untuk beradaptasi dengan tuntutan pekerjaan yang berada saya yakin di Indonesia yang berada di Korea waktu itu di Indonesia tidak pernah disiapkan pekerjaan persis semua tidak beradaptasi ini yang salah lakukan juga di Amerika saya tahun 2000 sudah menjadi web administrator dan jadi editor jurnal dan sebagainya pada saat di Indonesia tidak pernah belajar tapi saya bisa beradaptasi dan bisa menjalankan pekerjaan dengan sebaik demikian terima kasih saya kembalikan ke forum kalau ada yang salah nanti kita sudah berhormat Assalamualaikum terima kasih terima kasih go map tetapi have fun go smart terima kasih Pak Adik dan benar sekali kuasai literasi data teknologi humaniora again without humaniora juga nanti menjadi senseless people ya Pak ya support people without senses without heart then where would we be nah untuk itu narasumber yang kedua kami mengundang Bapak Doktor Tomher Suprapto siadari Bapak Tomher adalah seorang lulusan PhD dari University of Science and Technology di Daejeon di Korea Selatan PhD beliau mengenai SDG beliau mengenai informasi komunikasi dan teknologi wah cukup panjang juga ya Pak kalau kami 4 tahun Bapak 5 tahun dari 2015 sampai tahun 2020 baru tahun lalu dan Master Degree juga dari Korea Selatan yaitu di bidang informasi teknologi convergence engineering beliau adalah ketua bidang komite media dan teknologi dari asosiasi peneliti Indonesia di Korea Pak Tomher sehari-hari bekerja sebagai praktisi artificial intelligence sehingga beliau dapat menyumbangkan masukan-masukan segar terkait apa yang dapat dilakukan oleh generasi muda terkait pencerdasan maya silahkan Pak Tomher terima kasih Pak Jep ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya izin share screen persama-tama saya ucapkan salam hormat saya kepada Saga Kuat sebagai atas pendidikan riset teknologi kemudian kepada para pembicara Pak Victor dan Pak Yadi kemudian juga para Sanitya dan peserta seluruhnya yang saya hormati izinkan saya hari ini untuk sharing mengenai strategi pemuda Indonesia dalam menghadapi distruksi digital jadi judulnya sangat interesting dan juga challenging sebenarnya untuk membahas hal ini jadi saya ingin santai saja santai untuk bisa berbagi mengenai apa yang saya pahami disini apa yang saya dapatkan di Korea karena saya sangat terjadi perusahaan sebagai researcher di sebuah startup digital jadi kita namanya DBH Perusahaan Artificial Intelligence Biar Kesehatan Gigi terutamanya bukan hanya kesehatan tapi kesehatan gigi lebih spesifik lagi kemudian dikomunitas sebagai Ketua Komite Medi dan Komunikasi Asosiasi Peneliti Indonesia di Korea ini sedikit prokosnya sudah dibacakan jadi sebenarnya saya kalau lihat profile seperti ini saya sebenarnya di sini di Korea mungkin ada lagi lama dari saya tapi saya di sini genap 10 tahun tahun ini jadi mulai dari S2 di Korea kemudian RSDB lanjut bahkan 5 tahun sebenarnya 5 tahun setengah jadi saya 5 tahun setengah untuk mendapatkan PhD saya di bidang ICT tapi spesifiknya di Artificial Intelligence untuk Visual Understanding sebuahnya IT Convergence jadi dari 2011 sebenarnya Korea sudah berubah dia sudah ada konvergensi ini multidisplin aspek sebenarnya di sini jadi kalau dari S1 saya Telkom University kemudian sejak 2021 saya juga memutuskan untuk bisa sharingnya di Indonesia sekarang sebalik online jadi saya possible sebagai lecturer juga di Telkom University meskipun sebagai part time lecturer tapi saya bisa sharing langsung sebagai praktisi bagaimana saya mengajarkan Artificial Intelligence kepada teman-teman mahasiswa nah ini sedikit ingin berbagi mengenai APIK ini sejarah berdirinya APIK jadi dari 2019 karena sekarang sudah 2 tahun diawali dengan pertemuan pada saat itu ketika Bapak Presiden dan kemudian beberapa Menteri ada agumen juga hadir pada saat itu jadi dengan diperkarsai oleh Pak Dubes pada saat itu Pak Umar Fadi maka APIK resmi di launching awalnya kita bertemu di pisan pada saat itu kemudian di launching di bulan Desember resmi di launching itu bulan Februari kalau saya tidak salah ingat untuk sesuanya ini kisih kami Pak jadi kami sebagai asosiasi yang disini memiliki menjadi wajah bagi para peneliti Indonesia di atau lulusan Korea untuk mendorong percepatan kemajuan di Indonesia melalui inovasi selain posisi kami memang di Korea tapi kami juga ingin tetap ikut berkontribusi negara kita di Indonesia melalui komunisasi jadi melalui komunisasi seperti ini karena memang kalau misalnya dilihat anggota APIK ini kita minimal sebenarnya dari PhD student kemudian researcher dan juga ini ya apa namanya praktisi di perusahaan nah ini Dewan Pangarahmi ada 3 orang Pak Budes Umar Hadi kemudian pada saat beliau itu Ristek ya 2006-2001 kemudian Lekoparecom Pak Adelang dia juga dari Korea untuk dokternya dan strukturnya ada Tetua dan Pak Rios Gregorius kemudian ada Al Dias dan Ziko dan beberapa sesuatu lainnya jadi ada juga kluster-kluster dan ada bidang teknologi ini salah satu yang di Korea ini bidang teknologi paling banyak membernya dari APIK jadi paling banyak itu bidang teknologi oke ini konten yang mau saya bahas yang pertama digital economy kemudian digital skills artificial intelligence di Korea dan Indonesia kemudian aksi actionnya apa sebenarnya yang harus kita lakukan nah ini mungkin paling pas menurut saya kalau untuk umuran saya mungkin umuran zaman digital sekarang tidak mengerti ya bagaimana hype-nya Nokia pada saat itu semua orang menggunakan handphone Nokia itu semuanya kemudian terdisrupsi Nokia ini oleh Blackberry jadi pada saat saya jaman kuliah itu apa namanya kalau misalnya mau try itu handphonenya Blackberry kalau mau nanya nanya pin-nya apa ini yang kalau selesai saya akan mengerti ya pin-nya mana bagi pin dong share pin dong sebelum ada WhatsApp ini kemudian pas saya ke Korea saya kemudian di 2011 itu mulai kita pakai Google Messenger ada yang namanya Messenger kemudian Apple juga sudah mulai bumi Android pada saat itu masih sedikit usernya tapi kalau misalnya kita lihat sekarang siapa yang pakai Nokia kayaknya seluruh hampir semua teman saya kayaknya dia pakai Nokia bahkan Blackberry itu tidak ada biasanya pakai ini kalau nggak Apple atau Android base ya baik Samsung atau HP yang LG ini adalah bukti nyata bahwa disrupsi itu inovasi disrupsi perubahan besar-besarnya terjadi setiap tahun dan mungkin saya menjadi salah satu menjadi saksi sejarah di sini dan eranya sangat cepat dan dengan pandemi tadi Pak Guglo sampaikan saya baca salah satu sumber itu bahwa dengan pandemi ini sebenarnya kita mengalami double disruption era jadi semakin cepat semakin speed up itu adalah bukti nyata ya dan kita semua harus mengalami adaptasi harus melakukan adaptasi ada agility disana nah ini ingin berpikirkan sedikit mengenai digital ekonomi kenapa sih kita perlu digital skill ya karena memang digital ekonomi itu dari tahun 2015 kemudian 2019 dan expectation-nya verisnya di 2025 itu jumlahnya sangat besar jadi kalau misalnya kita generasi muda saya menggunakan generasi muda ya karena kalau saya nggak berikut serta dalam terjadi program ini saya yang akan tertinggal jadi saya harus ikut serta berubah juga dengan skill yang saya miliki jadi di tahun 2025 itu kebayang 125 billion US dollar ini kalau misalnya diperkensikan ke triliun 1.700 sekian ya triliun ini sangat besar nilainya proyek kemen jadi almost semua pada saat pandemi terutama itu ada namanya digital economy ya jadi kalau misalnya kita nggak dibukung oleh kegiatan digital ekonomi ini seperti kita tertinggal kenapa kita harus memiliki digital saya pengen meng-highlight ya bahwa ekonomi itu nanti akan didukung akan sangat didukung oleh digital ekonomi terutama kita di negara kita di Indonesia salah satu foundationnya mengenai improving the foundation of Asian's digital economy dan Indonesia merupakan bagian di dalamnya adalah yang paling kiri ini mungkin bisa dilihat adalah strengthen digital skill ini adalah hal yang tidak bisa dihindari dari kita untuk mendukung improving the foundation digital ekonomi adalah strengthen digital skill salah satunya selain daripada yang lain ya karena saya fokus membahas mengenai digital skill ini disini ada dua aspek yang pertama supporting lifelong learning and productivity jadi memang belajar itu sepanyakan seperti Pak Gongger sompekan tadi dan kita harus beradaptasi dengan cepat kemudian developing a more effective government industry skills partnership jadi memang partnership juga dibutuhkan nah apa digital skill saya mau membahas ini ada dua dulu yang pertama adalah basic dan advance jadi kalau misalnya basic itu profesiensinya Microsoft Word Microsoft Office Word, Excel, Google spreadsheet kemudian membuat power for in itu masuknya basic digital skill hanya basic ya jadi kalau misalnya kita berkacalah depan diri kita ya kita sebenarnya sudah bisa apa sudah digital skill kalau misalnya kita sudah bisa office maka itu adalah basic digital skill kemudian untuk advance adalah specialist digital software jadi masuknya disini kayak web designer web programming gitu ya programmer ini masuknya advanced digital skills nah kalau misalnya kita menjadi bagi empat dan ini digital yang pertama basic tech skill itu Microsoft Office applied tech skill itu social media analisis jadi bukan hanya bermain di social media main social media mungkin everyone knows tapi bagaimana bang analisa jadi ketika kita main social media itu sekarang bisnis kan apa namanya restoran toko semuanya itu ada di applied tech skill jadi social media maksudnya analisis kalau misalnya rekam-rekam yang pernah bikin business account atau punya facebook page itu kan ada analisanya bagaimana kemudian kita memikirkan bagaimana caranya meng-influi follower kita jumlah follower kita bagaimana caranya kalau misalnya bisnis misalnya layoutnya harus seperti ini ditarahnya bagaimana pewarna gimana tulisannya gimana itu masuknya applied tech skill kemudian ada software hardware tech skill untuk yang software hardware tech skill itu ya mobile app development web designer itu maksudnya software and hardware atau membuat PCD Arduino itu termasuk dalam software hardware tech skill tapi yang jelas ini yang saya paling menjelaskan cukup detail kemudian ada disruptive tech skill jadi skill yang membutuhkan untuk designing atau developing new technology jadi misalnya adalah artificial intelligence kemudian robotics kalau misalnya bisa ditambahkan misalnya ada blockchain juga termasuk dalam disruptive tech skill karena cepat atau lambat seperti nanti financial system itu akan juga mereka harus segera meng-embrace teknologi tersebut jadi ini adalah beberapa dari disruptive tech skill saya ingin membahas mengenai ini ini digital skill jadi tadi juga Pak Gogo sudah menyampaikan yang mengenai pekerjaan yang tidak ada di 10 tahun yang lalu sekarang itu sudah ada banyak dan ini akan berubah nantinya juga akan namanya di beberapa tahun kemudian ini tradisi ini masih di tahun 2025 jadi yang growing demandnya itu ada 97 juta ada data analis kemudian scientist atau data scientist kemudian ada AI and machine learning specialist ada big data specialist jadi kalau misalnya dilihat 10 ini ini semuanya digital related jobs semuanya ada terkait dengan digital IT kemudian yang decreasing decreasingnya ini ada data entry class accounting kemudian accountants juga decreasing demandnya jadi demandnya menurun karena apa? karena mungkin semuanya sebesar bahwa sama ke situ ini adalah gambaran mengenai pekerjaan nanti 2025 dan kita harus siap menyeambut kali ini oke into detail saya ingin membahas mengenai artificial intelligence apa sebenarnya artificial intelligence kayaknya kalau saya di Korea itu naik bus umum aja atau subway itu sebelah-sebelah ini kadang suka ngomongin pekerjaan dan ngomongin tentang AI karena gampang ya kita ngerti AI atau misalnya kalau bahasa orangnya inggung jinggung mereka ngomong ya atau mereka ngomongin itu dan bisa dipahami kalau bahasa ternyata mereka ngomongin AI ini di kehidupan seharinya apa sih artificial intelligence jadi sebenarnya artificial intelligence itu ini advanced technology yang mencoba untuk membuat mesin atau komputer supaya bisa understand human intelligence kecerdasan kita manusia kemudian mencoba untuk mempelajarinya dan kemudian mengimitasi atau memimik kecerdasan kita sebagai manusia ada namanya strong AI ini yang lagi di komputer saai untuk bahas ya mereka ada bahas kita namanya strong AI yaitu artificial intelligence jadi lebih general kemudian yang weak AI itu yang sekarang mungkin kita rasakan sekarang ya kalau misalnya di facebook ambil foto upload nanti otomatis wajahnya terdeteksi ya ini siapa gitu nah ini adalah weak AI kita ngomongnya weak AI masih image recognition termasuk salah satunya dalam weak AI ya dan untuk bagian-bagiannya itu ada machine learning ada deep learning unsupervised learning atau supervised learning ini keberadaan dari data jadi ini bagiannya seperti ini jadi ada artificial intelligence ada machine learning ada deep learning nah yang sekarang lagi breakthrough itu ya sekarang itu ada deep learning jadi sejak 2010 itu ada namanya deep learning kenapa dia breakthrough itu sejak 2012 ada namanya kompetisi image-nya jadi ada 1 data ada 1.000 kelas ada 1.000 tipe ya misalnya apa misalnya mobil motor orang gitu ya manusia kemudian kucing atau hewan-hewan lainnya atau barang-barang lainnya ada 1.000 kelas sejak beberapa tanah jadi itu bukan hal yang baru sebenarnya tapi memang breakthrough-nya mulai terjadi 2019 itu karena salah satunya itu dan itu yang mungkin adalah 3 faktor jadi di dalam AI pun kita mengalami terdistruksi ya di dalam di dalam IT itu kalau misalnya kita nggak follow tadi kan saya berkembangan dengan AI ya pertama kali itu tahun 2015 rakan saya sesama masih sampai 3 he doesn't believe in AI dia bilang dia soalnya basicnya ke arah ini ya dia saya sebut dia sebagai dia image processing lebih kemarin image processing apa namanya programmer gitu karena dia menganggap bahwa AI itu ada black box but now sekarang dia juga pakai AI dan paper-papernya juga pakai AI jadi ini hal yang unik ya mungkin pada saat 2016 dia tidak percaya ya belum percaya gitu ya terkait dengan AI yang membuat itu mungkin adalah large data set bayangkan sekarang ya di Facebook semuanya hampir semua saya yakin punya ada minimal satu ya Facebook, Instagram sekarang tanpa TikTok tanpa Youtube itu berapa banyak data yang setiap hari setiap detik bahkan detik ya setiap detik data yang di-upload oleh orang ya mereka ada large deep data gitu kan kemudian hardware ada supercomputer ada GPU namanya kemudian software ya juga ada software pendukung ketika saya berkenalan 2019 software mungkin masih sedikit ya tapi sekarang dibantu komunitas dari Google dari Facebook itu software-nya semakin banyak ya untuk bisa melakukan simulasi dan ditambah kalau menurut saya ditambah adalah kreativitas jadi apa namanya AI researchers sehingga banyak aplikasi atau banyak software atau banyak apa namanya yang baru yang belum pernah dibahas sebetulnya tapi dibahas sekarang karena hal itu memungkinkan jadi kreativitas manusia juga di dukung dalam perkembangan untuk kecepatan artificial intelligence ini 3 faktor ya major faktor yang menurutkan artificial intelligence itu mungkin di 2012 nah ini disruptive area-nya jadi kalau disini datanya dari ASEAN ini saya ambil dari kernel analysis jadi ada 5 ada juga manufacturing retail hospitality ya kemudian agriculture government security smart cities dan healthcare jadi ini ada contohnya misalnya deskripsinya ya misalnya di manufacturing 10 tahun kemudian itu apa manufacturing value edit-nya by 30 to 45% ya meningkat jadi perkembangannya semakin cepat dan keuntungannya juga ya secara ekonomi itu akan bertambah kemudian di retail ini drive nih ya jadi drive-nya 20 to 25% jadi top-line growth jadi semakin menggunakan teknologi yang namanya di sini AI machine learning atau AI atau business learning gitu ya ini juga meningkatkan output sebenarnya growth dari business-nya sendiri kemudian nih bahkan dari agriculture ya coba lihat agriculture remains crucial the region and produce 11% gitu ya 11% dari GDP-nya ya kan ya tapi kalau misalnya disini dilihat kalau misalnya dan menerapkan ini itu ya productive eating-nya jadi contohnya misalnya disini ada 20-30% ya kemudian AI stands to disrupt up to 90% up to disease jadi penyakit-penyakit di gimana namanya di pertanian bisa diselesaikan dalam apa namanya itu pesticida gitu ya bagaimana caranya kapan nana dimana apa namanya pesticiden-nya kapan dia semplak menggunakan otomasi disini nah itu benar-benar terdisrupsi kemudian di government juga tentunya disini ya disini apa namanya infrastruktur gitu ya nah jadi harus di kemudian di bidang health care ini dan memang terasa sekali di era pandemi sekarang ya di kabinet ini speed up banget ya dan ini bahkan diperkirakan kalau misalnya di South Korea itu ada double ya next year nearly 1 trillion ya US dollar disini jadi sangat vital sekali ya di bidang kesehatan dan memang sudah banyak kita banyak sekarang di Indonesia sampai lagi turun di bidang artificial intelligence atau di bidang health care nah ini contohnya kalau di Korea itu ini mereka ngomongnya tahun 2018 ya di Ariran saya cipik di Ariran jadi pertama kali ada AI-based medical device ini tapi 3 tahun 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ya dan ini sudah approve ya dibilangnya approve karena dalam proses menggunakan device medical equipment di bidang kesehatan itu itu butuh proses yang panjang butuh butuh proses dulu dan berarti dia membuatnya di 2017 ini salah satu contohnya nah kita sekarang di 2021 mungkin kalau bisa kita bandingkan dari waktu kita tertinggal tapi kita bisa itu yang point of thing yang harus kita lakukan kita mungkin kita bisa catch up ya dengan usaha kita bersama dari berbagai sektor ya berbagai player disini nah ini contohnya juga tadi ya yang perusahaan yang di approve ini ya namanya Vino ini menggunakan fundus ini juga dipakai dan menarik memang selain dari dia membuat software disini tapi juga research-nya jalan jadi antara di industri itu research dan produk jalan bersamaan mereka juga publikasi di paper di conference yang bergensi kemudian ini juga perusahaan lain kanker prostat ini juga menarik mereka bikin produk ini juga salah satu one of the biggest startup di artificial intelligence dan kesehatan namanya Lumet ini juga dia bikin membuat software untuk COVID juga ini mamografi kemudian ada juga ini yang mereka bisa detect longnya ini juga industri dan produknya yang pemersial jalan dengan sangat baik mereka sangat rajin sangat produktif sekali dalam mempublikasikan faktor di conference top tier dan ini juga pegawainya juga ya sepertinya CEO atau pegawai-pegawain itu ya lulusan kampus ternama di Korea mungkin saya bisa menyebutkan namanya dan juga levelnya juga PhD jadi banyak di industri-industri itu levelnya PhD nah ini salah satu contohnya lagi di perusahaan tempat saya berkerja kita perusahaan kesehatan gigi agak jarang dibahas karena kesehatan kan banyak dan ini ada kesehatan gigi jadi sedikit cerita ini juga salah satu yang terdisrupsi yang sangat menarik menurut saya yang diselesai pelajari di perusahaan saya CEO saya itu dokter dokter gigi kita kebanyakan dokter gigi ini bukan bukan general people tapi dia adalah sangat skillnya oriented skillnya spesifik dokter-dokter gigi perlu mendapatkan gigi itu panjang dan CEO saya juga adalah PhD jadi selain dokter gigi juga adalah PhD dan dia merasa bahwa dan pada saat itu CEO merasa bahwa ada artificial intelligence meskipun dia belum paham misalnya apa itu artificial intelligence tapi dia di komunitasnya di komunitas gigi saya juga pernah di sana mereka menganggap bahwa mereka harus mempelajari hal tersebut dan harus ikut serta menggunakan AI ini di bidang mereka sehingga CEO kemudian membuat perusahaan ini jadi selain punya klinik juga mempunyai perusahaannya jadi kita bekerjasama langsung dengan real doctor dan juga universitas jadi seolah universitas ini medical apa namanya fakultas dokter di SNU nah ini beberapa yang ingin saya highlight juga human versus machine nanti di 2020 dan 2025 expected ini ya coba dilihat ratenya antara kita human dan machine itu di 2020 2020 itu human lebih banyak tapi ada beberapa job yang diambil oleh AI ini merupakan real real prediction tapi bukan ini sebuah ancaman tapi bagaimana caranya kita meng-embrace ini menjadi sebuah kesempatan itu yang harus kita lakukan banyak katanya disini ada information yang data processing bahkan sesuatu yang sifatnya bisa di otomatiskan akan dijadikan otomatis kemudian looking for and receiving job information gitu ya administration task itu menjadi dan menentukan ancamannya kalau misalnya tidak mau ikut tidak mau belajar tidak mau mengembangkan skill maka akan tertinggal dan ini real kalau misalnya tidak mau tertinggal maka kita harus belajar pertama ini AI di Korea jadi saya tadi menyebutkan bahwa saya di 2010 ya 2011 di sini kemudian 2015 mulai bergerai secara serius di program studi saya kemudian mereka sebenarnya mengalami shortage juga sebenarnya jadi challenge juga tapi mereka memang memulainya lebih awal ini kalau saya baca dokumenya di tahun mereka mungkin 2019 ya dan mereka menggunakan namanya DNA data network dan lain-lain jadi memang ini adalah tiga hal yang paling mereka highlight bahwa dalam strategi mereka dan mereka juga ingin menambah orang dari budget itu ditambah dan ini saya sebagai mahasiswa di sini dulunya benar-benar mengalami mendapatkan benefit sebenarnya saya belajar dari di universitas saya ini juga mendapatkan proyek jadi proyek itu mengenai artificial intelligence itu sudah saya mulai di tahun 2016 jadi di tahun 2016 itu sudah mulai kita proyek di artikel yang terkait artificial intelligence nah dan juga namanya ada Alpago Impact ya tadi Alpago sempat menyampaikan sedikit jadi di tahun 2016 itu kan pemain go-nya mereka ya itu kan kalah ya dan ini adalah surprise shocking karena permainan yang ini ya permainan yang sulit tapi bisa dikalgarkan oleh Alpago pada saat itu jadi dan ini disiarkan ya langsung pada saat itu jadi kalau misalnya saya lihat dokumentasinya dari Big Mind sangat ini lah apa ya mengharu karena saya mungkin karena sebagai AI praktiser ya jadi saya mengharu biru dan bagaimana AI itu sebenarnya sudah sangat berkembang jadi kalau misalnya saya tidak bisa keep up maka saya akan tinggal dan ini real ya mereka kemudian pemerintah society masyarakat itu mereka merasa bahwa oh ada nih Big Mind bisa membuat seperti ini maka kita tidak mau tertinggal dan itu digelontorkan melalui projek-projek melalui projek-projek karena mereka tadi saya bilang shortage ya kekurangan juga talent jadi apa yang dibutuhkan apa yang tersendiri itu tidak seimbang dan tidak seimbang demand-nya tinggi banget nih ya demand-nya sampai 9000 tapi yang ada hanya sekitar 3000 jadi ada 1 per 3 dan ada 2 per 3 yang belum terpenuhi sehingga mereka melakukan beberapa macam strategi disini mereka mencoba membuat AI top talent AI professional AI practitioners general public semuanya itu diberikan pemahamannya mulai dari education system di sekolah-sekolah itu diberikan pemahaman mengenai artificial intelligence kemudian di berbagai publik juga sistem otomasi tadi ada di airport jadi memang semuanya dikenalkan mulai dari general public dan untuk khususnya membentuk AI top talent itu mereka membuat namanya graduate AI apa namanya ya graduate AI graduate school di beberapa kampus khusus ternama misalnya ada di KAIS ada di SKKU di Yonse misalnya di beberapa kampus lain-lain jadi mereka membuat graduate school khusus untuk bidangai dan yang menjadi faculty-nya itu profesor-profesor yang memang sudah selain praktisi tapi juga akademi yang akademiya yang publikasinya sudah banyak jadi ini sangat menarik sekali di Korea ini dan mereka karena memang jumlahnya penduduknya lebih sedikit dibandingkan Indonesia mungkin mereka menarikkan 100 ribu talented tapi kalau kita kan 100 ribu itu dibandingkan jumlah penduduk Indonesia kita kan sangat sedikit sehingga kalau misalnya kita mau keep up di sini ini sebenarnya salah satu keuntungan kita juga dengan 29.000 nantinya kalau misalnya kita orang Indonesia semakin semakin skill-nya di bidang AI semakin banyak kita juga bisa mengisi keposongan keposongan itu sebenarnya di bagian negara lain misalnya kalau misalnya di betul nah untuk ASEAN sendiri ini karena saya coba cari Indonesia dan ASEAN untuk Indonesia kita cek di sini ternyata ekspektifnya di 2030 itu 10 tahun kemudian adalah 12% yang pengaruhi dari GDT kita nah ini digital tsunami jadi jadi setelah pandemi kita sebelumnya demografi ini saya mau tampilkan dulu tapi tidak saya bahas karena saya pengen ngasih tahu bahwa ini kita sekarang lagi digital tsunami dan ditambah COVID double disruption jadi tradisional disini mengalami efek yang sangat luar biasa disini terkena badai disini sehingga kalau misalnya tidak kita manfaatkan maka kita akan tertinggal dengan negara-negara lain ini adaptation jadi dimana-mana digaungkan termasuk kita di Indonesia tapi kita lihat adaptasinya masih rendah masih cukup rendah kita masih di early stage sebenarnya jadi kita masih di 12% kemudian ini ya tertarik untuk investasi atau mengembangkan AI 28% kemudian masih inisi aktif itu ya itu di 45% tapi untuk advance stage masih kurang ini real ya dari data tentang Indonesia kalau kita bandingkan kenapa hal yang terjadi ternyata ini adalah faktor dua faktor yang paling utama adalah lack of talent di Indonesia itu kemudian difficulty in finding and attracting AI talent jadi dua masalah pertama adalah pertama talentnya kurang kemudian sudah lah kurang ketika mau di fit in di perusahaan dan ternyata skill ini juga belum memadai nah ini dua hal yang menjadi fundamental kenapa AI itu terutama di bidang artificial intelligence dan juga di bidang IT secara umum jadi tidak terpenuhi kenapa kita itu masih belum terlalu masih di early stage jadi memang dari talent digital talentnya kita kurang kemudian ketika sudah ketemu talentnya kemudian mau dinehatkan di posisi terentu atau mengerjakan task tertentu ternyata skill-nya masih kurang nah itu PR kita bersama ya jadi dua hal yang ingin saya highlight disini kenapa kita masih challenging banget untuk bisa mengadopsi AI di Indonesia kemudian ini data lain jadi tadi 85% ini highlight difficulties in finding and attracting technical talents gitu ya that can work on AI related activities jadi sulit sekali untuk menemukan talent yang cocok di bidang di Indonesia jadi over emphasize jadi yang dibutuhkan apa yang ada apa sehingga mau gak mau kita harus berubah disini ya harus berubah baik dari segi perusahaan juga jadi perusahaan sebenarnya punya PR untuk reskilling employee-nya input employee-nya tapi kita sebagai pemuda disini saya ingin sebagai pemuda kita harus mengupgrade pemampuan kita ini challenge-nya nah ini salah satu strategi Indonesia sama coba kalau diperhatikan sebelah kiri ini sama ya preparing AI talent that is competitive and high speciality jadi memang ini juga menjadi salah satu fokus ya dari pemerintah Indonesia nah ini beberapa informasi terkini ya di 2021 jadi memang pemerintahnya juga sudah mulai bergerak jadi misalnya pemerintah Indonesia butuh 600 ribu talenta digital per tahun jadi kalau misalnya sampai 2025 itu kebayang ada 3 juta kemudian 2030 jumlah talenta digital terampil ditargetkan sampai 9 juta ini memang pemerintah sudah mulai bergerak dan sangat apresiasis sekali kita sebagai warga-warga yang saya lihat sebagai apa namanya YNI di Korea juga ingin ikut terlibat dalam mencoba target-targetan seperti ini kemudian ini tetapi masih ada problem digitalisasi yang ngebut Indonesia sama defisit talenta digital ini real problem kita masih defisit kemudian Kominco ini Oktober bahkan bulan lalu siapkan kebutuhan SDM balian dan digital jadi ada banyak program yang sekarang dikembangkan di buat di Indonesia pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa membangun digital skill kita ini berdasarkan dari pengalaman yang juga berdasarkan berbagai data kita harus berkaca pada hal ini ini menurut saya salah satu quote yang paling bagus bahwa lampu itu light bulb itu wasn't invented by continuously improving the candle jadi candle itu lilin itu tidak akan berubah menjadi bola lampu tapi Thomas Edison dia berpikir secara kreatif kemudian menemukan hal yang beri nah itu yang harus kita lakukan sebenarnya ini key point dari bagaimana caranya kita membangun digital skill jadi kita nggak bisa terus-terusan menggunakan berpikir dengan cara yang sama kita tidak bisa terus-terusan menggunakan atau melakukan sesuatu dengan cara yang sama tapi kita butuh cara yang berbeda kita harus berubah bagaimana cara kita berpikir dan cara kita melakukan sesuatu di berbagai hal bukan hanya terkait pekerjaan tapi juga di berbagai hal nah ini bagaimana caranya yang pertama ada craft curiosity jadi tadi Pak Gokut juga menyampaikan mengenai curiosity kita itu harus penasaran terus ya penasaran bagaimana kok ini seperti ini kok ini kok karya lebih maju misalnya kok bisa mereka ketika COVID-19 bahkan bisa passionnya di tracing kok bisa sepertinya bisa sepertinya kita harus terus mengasah tingkat penasaran kita disini dalam arti adalah kreativitas kita oke kemudian yang kedua adalah self-learning saya akan bahas nanti kemudian self-learning jadi mungkin kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan yang namanya hanya belajar di university kita bisa belajar tapi memang education itu juga berubah dan kita sudah mengalami hal ini ya ketika di era pandemi semuanya sebang online ketika mungkin dulu nggak kebayang mau online kelas online kayak gimana webinar online kayak gimana tapi sekarang itu memungkinkan kemudian yang ketiga ini adalah befit in future jadi invest in ourself and everyday jadi setiap hari kita harus invest di kemudian optimize open source and recognize what you want and ethics jadi kita juga harus merekognasi nanti saya bahasnya dan join community and collaboration ini juga kita bagi komunitas dan collaboration ini contohnya befit in future jadi ini dari pemerintah Indonesia sudah membuat beberapa program namanya digital talent scholarship dari 2019 kemudian dari 2021 sekarang dan kemudian ada namanya program bangkit dari kampus mereka dengan nunggu Gojek Tokopedia dengan beberapa industri ini juga real sebenarnya pemerintah juga sudah berusaha dan tinggal kita memanfaatkan kesempatan-kesempatan seperti ini itu befit in future salah satunya dalam mengikuti program bangkit seperti ini nah yang lebih menarik juga sebenarnya online learning itu bagaimana caranya kita memilih tadi kalau pagi gue sampaikan memilih jadi ini namanya ada Coursera ada Udemy berbayang tapi kalau Udemy ada 12 ribu kalau misalnya kita perversikan ke rupiah itu sekitar 150 ribu 150 ribu dan bisa memiliki course ini secara forever selamanya kita bisa memiliki course ini jadi sangat murah kalau saya dalam menurut ini saya sebutkan ini sangat murah kalau dibandingkan waktu yang kita miliki dan ini self-paced kita bisa berbagi sesuai dengan kemampuan kita nah kemudian ada Udemy juga ada yang berbayar ada yang enggak disini dan ini Coursera yang marit ini coba kalau kita lihat di machine learning ini ya yang ditawarkan oleh Stanford University jadi kita pengen belajar profesor-profesor dari MIT dari orang-orang yang ternama di bidangnya bahkan disini ada 4,5 juta mahasiswa yang sudah machine learning courses ini ini sangat banyak dan ini adalah one of the most popular machine learning courses saat ini dikana deep learning AI 1,1 juta mahasiswa yang sudah online ini kita belajar jadi profesor-profesor top plus dari perusahaan dan dari kampus-kampus yang lama juga di Indonesia kayak di luar negeri oke dan kemudian ini ini di Youtube juga saya bukan mempromosikan akun Youtube tapi kita bisa ya belajar sebenarnya juga dari online jadi ada namanya ada Profesor Andrew dari machine learning kemudian dari MIT kemudian ada dari DeepMind langsung juga ya membahas ini bahkan dari 2015 mereka sudah share ya dan saya ingat sekali ketika di 2015 itu masih awal-awal di Korea juga ya kelas-kelas masih belum banyak yang membuka tentang machine learning saya belajar dari kelas-kelas ini jadi Stanford University CS231N ini saya belajar ya bahkan Profesor saya ikutan belajar ini Profesor saya ya Profesor saya juga ikutan jadi Profesor mahasiswa kita ikutan belajar kemudian kita juga ada tugasnya ya kan ya assignment-nya assignment-nya juga kita kerjakan jadi Profesor saya mengerjakan saya mengerjakan junior saya mengerjakan kemudian kita diskusi kenapa kok bisa seperti ini kenapa seperti ini jadi kita saling berbagi ya Profesor juga terus harus ada nah ini jadi teman-teman di Markum Berada ya bisa mengikuti proses-proses yang sangat top ini ya di online yang saya mau highlight ya competition jadi ketika saya sekolah itu juga ya PhD S3 saya ikut beberapa ya dan ini sangat menarik banyak sekali practitioner dari bidang artificial intelligence yang join disini kalau lihat mediannya 1,5 juta dolar ini wow ya wow banget gitu ya kemudian 1,2 juta ini 4 tahun lalu ada yang 5 tahun lalu ya tapi yang tadi ini juga ada ya ini 7 bulan mau selesai gitu kan 150 ribu dolar 125 ribu dolar ikut aja gitu enjoy enjoy competition kemudian lihat aja bagaimana orang-orang itu top class AI engineer itu banyak yang di sini mereka selain bekerja ya jadi ini adalah suatu bahan materi yang sangat bisa kita pakai jadi open source itu udah luas di era jaman sekarang di era internet sekarang itu tinggal tinggal kitanya aja sebenarnya bagaimana caranya kita belajar jadi ini salah satu contohnya di Google kemudian Google juga ya ini Google untuk simulasi ya mungkin ada yang bilang saya nggak punya komputer yang canggih gitu ya saya nggak punya device yang canggih well Google memberikan juga service ya ini gratis ada yang namanya Google Tollet bisa dipakai ya hanya dengan menggunakan email Google kita bisa pakai komputernya Google GPU-nya tapi mungkin waktunya terbatas kemudian di Kaggle juga Kaggle bisa menggunakan namanya ada yang kibet Tesla P100 ya ini juga bisa dipakai open source simulation ini juga profesor saya yang unik profesor saya sama saya sama team lab mat saya juga kita join competition bareng kemudian kita akan hanya membandingkan ya nextnya community and sharing ya jadi di Indonesia itu dan juga di Korea jadi ada banyak asosiasi komunitas yang memang sudah sering berbagi Bapak-Ibu mengenai artificial intelligence yang saya di AP kita bekerjasama dari BIN kemudian dari asosiasi komunitas namanya Indonesian Eye Society juga ada paper sharing kemudian dari universitas juga ya ada program-program micro credential gitu kan ya ini sebenarnya opportunity buat kita untuk kita bahwa open source itu banyak informasi itu banyak tidak kita saja memilih ya mana yang kita perlukan kemudian ini juga ya dari 2020 kemarin bagaimana di industri sharing-sharing ya jadi tinggal kita memilih bagaimana kita ingin mengikuti kelas apa itu seminar apa ya sekarang sudah sebuah daerah digital dan online saya bisa ikuti nah insight yang saya sampaikan adalah kita gak bisa menghindari digital disruption ini kita gak bisa kita harus embrace ya secepat mungkin kalau misalnya kita sekarang tidak bergerak dan ini real di Korea saya 10 tahun itu mengalami fase dimana waktu awal-awal datang itu belum ada namanya misalnya napper itu belum secanggih ini kalau versi translator juga gak secanggih ini tapi mereka karena ekonominya bergantung dengan salahnya ada para wisata ya jadi mereka kan digital para wisatanya kemudian maka mereka harus support itu sehingga mereka membuat service-service ada Papa Go dulu Papa Go sekarang ada Papa Go dan itu kayaknya bisa service kemanapun dengan Papa Go saya gak promosi Papa Go gak promosi digital translator tapi kemana-mana ada itu kemudian ada nampor map ada semacam ada kata dulu gak ada yang namanya mau transfer-transfer dulu tuh susah pakai mungkin yang di Korea bisa paham ada namanya digital certificate itu kita kemana-mana harus dibawa tapi sekarang dengan online payment udah bisa contoh misalnya ada kakaopay kakaopay atau dengan salah satu titus di sini bisa jadi memang kita harus ambas hal tersebut dan prepare jadi bukan hanya ambas tapi kita prepare ya future by changing our thinking the way we are thinking and doing jadi itu bukan threat oke let's say ada teknologi baru nantinya mungkin 2025 ini akan ada teknologi baru lagi saya lakin ada teknologi baru 2030 ada teknologi baru jadi memang mindset kita yang harus kita harus bisa ready kapanpun itu dan ketika ada teknologi tersebut kita harus segera mengambil opportunity karena orang yang mengambil opportunity dia memiliki kesempatan yang lebih tinggi karena di Korea misalnya mulanya lebih dulu 2015 karena memang mereka mungkin terekspos informasi lebih dulu kita di Indonesia terlambat karena memang terlambat karena memang belum terekspos dengan kita mengambil itu dan kemudian kita invest open mind self-learning contribution collaboration misalnya di community kita bisa membawa komunitas kita misalnya saya di AP kita ingin mempercepatkan dia di Indonesia maka kontribusi kita juga bisa ya kita memberikan webinar pelatihan training kemudian mengajak komunitas-komunitas kita untuk hey ini ada teknologi baru yuk ayo kita pelajari kamu tahu duluan tentang misalnya tentang teknologi AI AI juga kan masih yang mungkin yang serangkannya yang lebih ekspert dia punya yang baru dia bisa sharing di komunitas jadi memang komunitas itu sangat penting kalau kita tidak bisa kalau pendapat saya sebagai orang yang bergian di komunitas juga disini bahwa semua faktor itu harus semua key factor sektor player harus bermain disini government mungkin nanti Pak yang menyampaikan lebih mengenai government role kemudian dari perusahaan mungkin nanti dari Pak Victor tapi kalau sebagai komunitas disini kita di komunitas sharing ilmu itu juga bagian dari kolaborasi kita kemudian berbagai pihak dari saya bidang kemudian bidang lain agriculture bidang teknologi berkolaborasi supaya bisa terus karena AI itu nanti AI teknologi itu akan di segala bidang bukan hanya di bidang IT itu sendiri tapi di berbagai bidang mulai dari sosial kemudian ekonomi semuanya akan berdampar jadi kita harus investasi jadi ketika nanti ada capai santa ada COVID-19 itu secepat mungkin bisa survive kita bisa survive di era digitalisasi di masa depan nanti ini nanti kita diskusi saya kembalikan ke Pak Jack terima kasih atas kesempatannya mudah-mudahan bermanfaat kalau bisa ada nanti kurang-kurang kita diskusi di diskusi di diskusi terima kasih Pak Tom Terima kasih Pak Tom Pak Tom Pak Tom Pak Tom mengapa pengertahuan yang begitu luas terkait artificial intelligence dan kita sangat terinspirasi dan tadi juga Pak Tom menyampaikan perlunya kisah pengubah pola pikir-kisah, pola laku kita jadi change memang unavoidable dan tentunya digital disruption is here untuk kita justru kuasai untuk itu kita juga menggunakan pengembang talenta SDM yang kini paling mungkin dibicarakan di Indonesia tidak lain CEO dan pendiri dari Dream Action Dream Action telah melembang melakukan ribuan talenta di Indonesia dan Pak Victor Osman juga memiliki kredibilitas bekerja selama hampir satu dekade di berbagai perusahaan nasional maupun asing untuk mengembangkan talenta mereka. Pak Victor Osman ada di Korea Selatan sejak tiga bulan yang lalu ya Pak ya dan sedang mengikuti pendidikan sebenarnya so we are honored also to have Pak Victor Osman sebelum dia kembali ke tanah air untuk bisa menyampaikan masukan-masukan dunia. Silahkan Pak Victor Baik, terima kasih Pak Jer selamat menghormat untuk rekan-rekan dari KBRI dan juga rekan-rekan membicarakan tadi ada rekan banget tadi sebelumnya dari Pak Tom tadi ada dari Pak Gober juga dan Pak Jad yang akan ada Pak Yadi Oke, izin saya untuk share screen Oke, sebelumnya selamat siang rekan-rekan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera wabarakatuh 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 dan wabarakatuh dan wabarakatuh dan wabarakatuh dan wabarakatuh jadi senang sekali hari ini kita akan membahas terkait diskruksi digital untuk generasi muda jadi bagian saya kalau tadi kita sudah dengar dari sebelumnya pembicaraan terkeren-keren saya akan sedikit membahas terkait entrepreneurial spirit dan juga nanti terkait ICDD digital diplomacy jadi izinkan saya memperkenalkan diri it's been 3 months jadi saya di sini 3 bulan lebih tepatnya kita lagi set up untuk the new ventures di sini di bisnis jadi kita lagi untuk melakukan partnership dengan rekan-rekan Korea membawa teknologi Indonesia untuk dunia salam kenal nama saya Victor Osman I'm an entrepreneur people and technology dan ini adalah keluarga saya my two CEO jadi kalau sekarang di Indonesia lagi hype-hype nya startup kurang lebih sudah beberapa tahunan yang lalu saya bilang kalau anak saya dari lahir juga sudah jadi CEO karena namanya memang CEO Kaden dan Carvan Kaden, Edgar, Osman Carvan, Enzo, Osman jadi salam kenal semuanya dan this is my lovely wife Melisa yang tentu berkat supportnya juga saya ada di sini 3 bulan di North Korea tentunya ini pengalaman saya kurang lebih hampir 15 tahun baik saya di Jakarta Singapura Sydney dan sekarang di South Korea mulai dari 2007 dari Indonesia saya lama di Indonesia dan sekarang saya saya fokus jadi let's get connected rekan-rekan sekalian silahkan via LinkedIn Facebook Instagram namanya Victor Osman jadi sebenarnya dimulai dari cerita mungkin teman-teman ada yang seru nonton K-drama di mana Korean Wave itu cukup besar sekali datang ke kita di Indonesia pertama kali saya nonton Itaewon Class wah keren juga ya menginspirasi lalu saya nonton start-up nah ini Victor Ibn Ida Victor Osman saya juga adalah seorang hipnoterapi klinis selain memang terfokuskan di bagian people dan information technology yang sebelumnya saya memang IT jadi menonton film ini keren juga kalau bisa ke Korea dan tampil seperti itu akhirnya tidak disangka-sangka kurang lebih mungkin tidak sampai satu tahun di Raya dengan berbangga berbaju batik tentunya duduk di tempat yang sama kayak di kalung startup ini dan exactly the same place yang kebetulan lokasinya tidak jauh dari KBRI kita Indonesia TNC di Seoul jadi very good banget jadi mulai mempersiapkan diri dream action dengan ornya adalah mimpi aja nggak cukup tapi butuh sebuah tindakan nyata yang mana keren banget ketika diundang untuk bisa sharing terkait transformasi digital di KBRI Seoul oleh Pak Joanes dan tim wah amazing sekali jadi kita pun juga menyesuaikan bagaimana dream action bisa diterima untuk di Korea ini satu nama saya dalam format Korea itu gambaran perkenalan saya ini beberapa hal yang sudah kita lakukan selama 3 bulan kebelakang praktis mungkin 2,5 bulan karena 14 hari kita harus melakukan rekanan kina ini juga ada pajat ada barat ada rekanan yang lain termasukin saya yang dari Korea dan ini yang kami lakukan jadi itu apa sih mungkin kalau rekanan saya bertanya kami membantu secara AI kalau tadi masternya dari Pak Tom nah ini kita AI yang membantu dari sisi people jadi kalau dulu itu orang suka bingung saya ini cocoknya di mana mungkin ada yang membaca garis tangan ada yang pakai cap jari ketahuan hasilnya tapi biologik kadang-kadang kalau cap jari kalau jarinya terluka garis nasibnya berubah jadi kita menggunakan psikometrik psikometrik adalah personality plus statistik jadi kita ngomongin data kalau tadi Pak Tom Pak Goh udah ngomongin terkait data itu yang kita mau bawa dengan tadi humaniora bagaimana humanizing AI saya senang banget terkoneksi dengan Pak Tom dengan Whatsappnya saya lihat humanizing AI gitu ya Pak Tom jadi ini kita bawa gimana data bisa kita bawa saya share kurang lebih satu menit untuk biarkan-rikan ada gambaran apa sih yang dilakukan oleh Dream Talent dengan ceritanya tentang si Dea ini yang awalnya dia bingung dia tidak tahu mau kemana sampai akhirnya nanti tahu bisa membantu seseorang menentukan cocoknya kemana tapi tidak hanya minat bakat tapi karirnya ke depan seperti apa jadi kita kata kuncinya nanti karir yang akan kita bahas kedepannya khususnya gimana sih new generation facing digital disruption in your normal kita mulai dulu digital disruption apaan digital disruption kita ulangi kembali mungkin saya paham rekan-rekan sudah ada yang familiar tapi setidaknya ada gambaran distruksi digital teknologi adalah era terjadinya yang saya highlight inovasi kalau tadi ingat gambaran jaman yang kita masih jaman Nokia inovasi gimana yang tadinya dari Nokia akhirnya sekarang Iphone Samsung yang seluruhnya touch screen termasuk anak saya melihat apapun di touch karena dia merasa semuanya itu bisa di touch dan bisa di interaksikan TV di touch dan semua-semua layar inovasi perubahan besar-besaran secara fundamental karena teknologi digital itu sendiri that's disruption technology poinnya adalah bagaimana mengubah sistem di Indonesia dan global dan akhirnya mampu menggantikan pekerjaan manusia mungkin cukup sedikit menyeramkan juga gitu kan waduh ketika nanti pekerjaan manusia digantikan oleh robot bagaimana what will happen ketika pertama kali Dream Action mengembangkan dream talent wah bagaimana nanti psikolog kerjaan psikolog apakah direbut gitu kan tentu tidak sebenarnya justru kita mau membantu mengenhance agar apa kita bisa lebih strategik kita lebih bisa memfokuskan diri kepada people itu sendiri karena di Indonesia let's talk about number gitu ya kita bekerja sama dengan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif juga kementerian tenaga kerja Republik Indonesia Menteri IDA menyebutkan ketika COVID di awal COVID langsung hampir 10 juta orang itu meningkat boom tiket pengangguran itu kalau ngomongin pengangguran tapi kita sebelum pengangguran sebelum COVID tahu yang tidak bisa kita kontrol 87% ternyata masyarakat Indonesia lulusannya salah 71% setelah lulus ternyata dapat kerjaan yang sesuai dengan degree-nya dan 52% kita masyarakat Indonesia itu karirnya salah keliru kenapa itu bisa terjadi karena tes yang ada sekarang ini untuk menentukan kita cocoknya di mana tidak dapat diakses semua orang tidak scalable harus hukum pakai kertas yang tidak palit dengan label dan bingung akhirnya kebingungan itu yang menyebabkan tidak dapat tujuan akhirnya wasting time wasting future atau arahnya kemana belum ditambah tingkat pengangguran yang tinggi ujung-ujungnya perusahaan juga bingung karena perusahaan juga jadi problem resume yang harus dicek begitu banyak 80 jam terbuang sia-sia dan akhirnya employee tidak fit kalau tadi teman-teman sempat menangkap ketika dijelaskan oleh Pak Tom hal yang sama terjadi di Korea ketika disebutkan bahwa oh butuh nih talent-talent teknologi carinya susah ketika sudah ketemu tidak fit fit akan jadi sebuah kata koci tapi di sisi lain secara human secara people kita gak usah ngomongin kerja dulu kita kadang-kadang bingung saya sebenarnya sukanya ngapain saya sebenarnya jagonya ngapain and that's fashion kalau kita ngomongin purpose diagram karir yang cocok untuk saya apa ya dan 52% ya mereka berada di karir yang peliru yang salah banyak orang yang struggle akan hal ini so let's think about it ujung-ujung ya rekan-rekan pengalaman saya hampir 2DKJ berarti ya berkarir people don't care what you know mereka gak gak peduli sebenarnya apa yang kamu tahu sebelum mereka tahu apa yang kamu bisa lakukan people don't care what you know until they know what you can do with what you know that's why the name dream action comes from jadi percuma mau mimpinya gimana zaman dulu mas menteri Nadiem launching gojek setiap orang semua orang wah sebenarnya juga punya ide yang sama termasuk saya saya pas lagi di Amerika ngeliat Uber keren banget ya ini Indonesia belum ada itu tahun 2014 tapi gak ada action-action makanya di dunia kan disebutkan gak ada hal yang diciptakan dua kali sebenarnya tapi bagaimana siapa yang mau taking action untuk dari informasi yang sudah ada digunakan nah kebanyakan kita generasi muda itu merasa bisa dan punya tahu semuanya dan mau semuanya instan in a snap tapi we need the process kembali lihat robot tadi are you sure are you ready kedepannya kita tidak digantikan dengan robot yes hal-hal yang memang tedious atau yang berulang-ulang silahkan digantikan oleh robot ngecekin resumen ngebersihin lantai sekarang udah banyak ya di rumah-rumah semuanya udah ada buat membersih lantai robot tapi hal-hal yang terkait dengan pikiran dengan hati perasaan tentu itu menjadi kelebihan mentalitasnya kita ini kemarin saya sempat ke robot world tentu di robot world yang begitu besar di Korea tetap ada bagian development of human resources for industrial innovation karena dari senatik happen kalau gak ada people harus ada people meskipun robotnya cukup penceramukan lebih tinggi dari saya bahkan saya 185 ini robotnya mungkin 2 meter lebih bagaimana kalau dia jalan-jalan dan ini robot yang terkenal di mana-mana bahkan sekarang saya dapat update di Indonesia pun dia lagi main di Indonesia ada di Bias sempat ditampilkan jadi robot manusia tidak perlu ditaputkan tapi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan itu akan menjadi pertanyaannya apa yang harus kita lakukan karena ini bukan lagi di masa depan tapi saat ini dan saat ini juga sudah ada karena kemarin saya ke kamera robot itu baru beberapa minggu bulan yang lalu bahkan it's real it's right here right now so kita ngomongin job landscape 2022 yang sudah dekat kalau nanti ada robot pasti akan ada pekerjaan-pekerjaan baru carrier-carrier yang baru dimana 10 tahun yang lalu gak ada saat ini gak ada yang nanti akan ada tapi kalau kita lihat dari impact time emerging-nya all merekatkan kembali yang tadi sudah dijelaskan oleh tekan saya teman saya Pak Tom it's all about data it's all about AI tapi kata konci yang saya mau lebih tekankan lagi adalah right people with right skill in the right place ini yang mau kita bawa tentunya tadi juga ada Pak Gogor dari Atik Kementifut kita juga harapannya bisa menjadikan sebuah sinergi ekosistem bagaimana akademia bisa memberikan skill yang sesuai yang dibutuhkan dengan kebutuhan saat ini dan talent siap menerimanya akhirnya perusahaan pun juga siap karena hal ini yang terjadi karena semuanya membutuhkan good fit dan kecok carrier fit dan akhirnya setiap dari kita maunya happy fulfilled dan produktif untuk itu sebelum saya akhirin ini adalah action yang perlu kita lakukan adapting tentunya salah satunya bagaimana kita bisa mengadaptasikan gak cuma adapt tapi big agile siap untuk berubah jadi kalau kita ngomong job landscape tadi kita udah ngomong 2022 lompat sedikit 2025 job demand nya gak jauh-jauh berbeda masih terkait data AI data analysis scientist AI machine learning big data digital marketing it's all about data termasuk dream action kita bermain big data makanya AI di sana yang bekerja membantu rekan-rekan semua jangan kita cuman ngomongin future job tapi kita lebih step ahead start ahead kita ngomongin carrier 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 kedepan seperti apa dan future skill yang dibutuhkan seperti apa up skill diri kita untuk jadinya seperti apa karena pop 10 skills di 2025 karena robot sudah akan ada di mana-mana ingat teman-teman robot akan ada di mana-mana so analytical thinking and innovation itu yang penting kata kunci innovation makanya digital disruption it's all about innovation active learning complex problem solving apakah bisa di compare dengan robot yes but complex problem solving yang di sini adalah lebih bagaimana kita menggunakan humanisme kita dan hal tersebut yang tidak bisa di-replace tentunya oleh robot creativity that's another thing originality initiative leadership social influence technology use jadi kalau teman-teman lihat di sini top 10 skills silahkan di foto di sharekan tetap terkait data tapi bagaimana kita bisa mengutilisasi data tersebut justru kita yang mengontrol robot-robot tersebut kita yang mengontrol robot-robot tersebut termasuk adapting digital ini yang kami lakukan di integrated AI-powered human capital solution predictive self-assessment and recruitment solution yang tadinya mungkin boring mengerjain tes ah males sekarang cukup pakai handphone karena semua sudah familiar dengan handphone sudah terjadi disrupsi digital main game hasilnya langsung muncul yang langsung bisa dinikmati tidak hanya perusahaan tapi diri kita sendiri cukup main game seperti ini ini kita harus beradaptasi dan sekarang kalau orang Pak kalau sekarang saya mau lamar kerjaan ke perusahaan yang impian saya saya kirim CV ya yes beberapa perusahaan yang belum beradaptasi masih tapi untuk yang sudah beradaptasi sudah tidak terima lagi jadi rekan-rekan harus bisa beradaptasi jangan lagi nyirip WhatsApp kalau Pak saya mau kirim sudah tidak dilihat kenapa? karena itu tidak jauh beda ketika kita melihat nanti dari hasilnya ya harusnya teman-teman bisa mengerti diri teman-teman dan ke depannya seperti apa dan we need to connect kita harus menghubungkan karena percuma kalau kita sudah beradaptasi tapi aksinya itu belum ada nah aksinya tentu harus terkoneksi dan kita harus buka mata saya bahas dari sisi teman-teman kalau secara profesional mau masuk ke lingkungan pekerjaan berkarir sama seperti saya saya kurang lebih 14 tahun yang lalu saya bekerja di perusahaan multinasional sekarang kita harus lebih memahami lihat dari dua sudut pandang perusahaan pun stres karena ketika mereka menerima CV yang tadi kita sempat bahas ya sayangnya 80% CV terreject untread karena saya pernah maintain human capital dari 4.000 orang di satu perusahaan and that's the ugly truth jadi tetap semangat bukan berarti aduh khosnya nggak diterima-terima karena ya you have to find another way salah satunya tadi kita memberikan solusi dari talent kalau nggak ya ditumpuk-tumpuk seperti itu dan mereka stres sebenarnya company ini turnover market tinggi productivity makin rendah recruitment rendah bahkan buat pemenuhan orang yang baru kalau tadi sempat dengar cerita patung wah buat cari orang itu nggak gampang jadi ada bottleneck di sana and here's the data jadi very valid ketika sudah di rekrut 80%-nya fail tapi ketika mereka melakukan disruksi digital beradaptasi dengan digital turnover-nya rendah produktivitas meningkat rekrutan market efektif yang tadinya butuh 8 hari bahkan bisa di 2 bulan 3 bulan cuma butuh 1 hari dan semuanya sampai 500% optimisasi dan itu adalah yang ada di gambar di sini yang salah satu paling lain kami tentunya saving time, energy, money, dan people jadi ini saya sharing ke teman-teman dalam sudut pandang practitioner dalam sudut pandang ini loh this is the real case-nya yang mana we have to be ready jadi jangan hanya menerima ah sekarang susah apply kerjaan itu faktanya teman-teman karena apa? karena yang terjadi yang warna hitam ini ketika kita submit CV kirim email ya makin ketumpuk makin ketumpuk terus saja dan nggak tahu siapa yang paling bagus tapi ketika kita sudah disruksi digital sudah upgrade transformasi digital langsung ke sorting langsung dikasih nilai yang cocoknya yang mana dan ini bukan berarti nilai yang rendah atau tidak mungkin contohnya di sini Victor saya saya di kerjaan tinggi tapi di kerjaan B nilai saya mungkin rendah bukan berarti saya tidak baik tapi kita ngomongin fit gocokannya lagi bagaimana right people in the right place silahkan teman-teman coba saya tidak akan bahas sulit panjang ini ada QR code nanti bisa diskan ini contohnya untuk apply ke perusahaan kami yang kami juga banyak buka loongan baik juga untuk teman-teman yang masih muda Pak tapi kan saya belum kuliah it's okay you can start doing internship it's very helpful bahkan di Korea sendiri banyak banget yang melakukan internship di sini so it's a good thing tinggal nanti scan nanti langsung masuk muncul tinggal jadi semudah itu yang harusnya prosesnya berlarut-larut jadi lebih cepat oke so new generation we need to understand ourselves yang kadang-kadang too much external noises termasuk saya check in social media pas kita ngepost aduh nanti like-nya banyak nggak ada yang komen netizen dan segala macam too much noises external noises kita pentingkan bagaimana kita bisa melihat lebih dalam lagi internally ke dalam diri kita kita ini sebenarnya lebih cocoknya kayak gimana saya tahu teman-teman banyak tes sendiri lakukan assessment kesendiri gitu ya siapa sih yang nggak tahu MBTI apalagi di Korea saya di Korea ini MBTI itu udah key generation kering ya apalagi kalau yang nonton K-drama itu udah tanya oh Pak Tom apa ini MBTI ini budget apa INPJ ENFP dan seterus-terusnya saya juga salah satu fansnya sebelumnya ENFP ENPJ gitu kan tapi setelah kita dalami tadi go deeper lebih lanjut ternyata nggak valid nggak reliable nggak predicate banyak teman-teman yang akhirnya self-estimanya rendah kok saya berubah-ubah pendiriannya apa saya memang membantu orang berubah-ubah no bukan salah Anda tapi Anda salah menggunakan tool yang keliru makanya bisa cari yang tepat oh ini ada data dari MBTI bahkan presiden MBTI nya sendiri menyebutkan MBTI is not and was never intended to be predictive and should never be using for hiring screening or to dictate life decision dan dia bilang oh saya cocoknya jadi gini penyimpulan sendiri padahal here's the data silahkan di cek sendiri dan 30 tahun tidak melakukan disrupsi oh keren dia pertama-tama yang paling pertama kali online tapi kalau tidak valid percuma jadi kita harus analytical thinking itu harus jalan teman-teman makanya itu skill yang dibutuhkan oleh rekan-rekan sekalian menghadapi ke depannya meskipun sudah online bukan berarti online itu berarti sudah transformasi digital tapi harus di cek dengan kita analisi dengan detail jadi kita mau lihat khususnya buat millennial generation kita nggak cuma lihat education perusahaan sekarang nggak cuma lihat education nggak cuma lihat experience atau interview tapi perusahaan sekarang sudah mulai lihat lebih dalam lagi drive kamu niat kerjanya apa terpandu culture-nya kamu sesuai nggak nih interest kamu di mana tim roles kamu cocoknya risk factor intelligence strength kekuatan kamu apa personalitymu apa seketika kamu mendengerti dirimu sendiri kamu bisa mendevelop dirimu sendiri akhirnya you feel cool ujung-ujungnya you know you're easy silahkan nanti dicari sendiri tiga itu apa ya term yang paling saat ini lagi terkenal di Jepang atau purpose diagram kalau bingung feel free nanti saya berikan solusinya di akhir langsung tahu karena here's in Korea jadi Korea itu problem juga yang sudah pasti hampir 65% meninggalkan perusahaan dalam satu tahun bayangin gimana HR-nya nggak stress gimana CC level gimana nggak manajemen stress baru direkrut nggak nyampe satu tahun 65%-nya baik-baik Pak Dinanya kenapa nggak cocok ah nggak cocok halnya nggak sesuai sama saya bahasanya udah beda kalau bahasanya gaji oh yaudah saya tambahin gajinya tapi ini counternya nggak cocok saya nggak suka nggak sesuai here's the real problem kenapa saya kasih lagi because this is the new generation and new normal and we need to adapt so what's next to close the session what's next next-nya apa satu transformasi digital so I'm very happy ketika saya audiensi dengan Pajet dengan Baratku disini ada info oh ya Pak kita di KBR Resol juga melakukan tiga transformasi transformasi hijau transformasi keselamatan kesehatan keamanan dan transformasi digital that's so cool amazing banget dari sana kita bisa cek bagaimana internal dan eksternal kita cek eksternal dulu yang di luar kontrol kita jadi kalau tadi kita ngomongin transformasi digital ini adalah hal-hal yang eksternal dan yang memang sudah menjadi sebuah kebijakan tapi apa yang kita bisa cek ke dalam diri kita kita ngomong eksternal nah ini saya baru pause beberapa jam yang lalu kalau teman-teman kita jadi teman-teman di Instagram jadi friends bisa dicek Pak Jokowi baru bilang menyebutkan ingin mengganti jabatan SLO 3 dan 4 dengan AI wow ini mind-blowing banget gitu kan di satu sisi wah ini sebuah terobosan tapi bagaimana jadinya it's very challenging kembali yuk kita fokus ya ke solusinya kalau memang hal ini terjadi then we have to be better meningkatkan hal-hal di dalam diri kita tentunya yang tidak bisa dilakukan oleh robot jadi disini ditulis Pak Jokowi memandang kecerdasan buatan bisa membuat kerja birokrasi lebih efektif dan efisien as an entrepreneur I do really love it gitu kan tapi ketika saya di Korea saya bersyukur juga lebih nyaman juga di Indonesia makanya ayo sama-sama kita mau bangun Indonesia jadi lebih baik dan jadi terus lebih baik lagi khususnya di era yang serba digital seperti saat ini right people right skill right place ini yang kita butuhkan kita fokus ke future career dan future skill yang kita butuhkan apa karena ketika kita lihat tren ke depannya kita fokus kepada tren yang memberikan positif impact kalau negatif banyak banget aduh gimana ya nanti kalau kita masa saingan sama robot dan seterus-terusnya kerja 24-7 di Korea bahkan coffee shop aja udah dilayani robot ya kalau mau kuat-kuatan nggak, nggak kuat tapi kita bisa gunakan akal sehat kita kita bisa gunakan heart kita dan seterusnya kita adopt dan tentunya kita sesuaikan dengan kemampuan dari kita dan internal yang paling penting check your entrepreneurial DNA kalau untuk Anda yang memang kita jadi entrepreneur that's amazing karena level entrepreneur kita di sebuah negara itu harus tinggi sebenarnya agar negara terus terus berkembang dan maju akhirnya jadi negara maju Indonesia masih terus mau mengembangkan hal tersebut so please check your entrepreneurial DNA untuk apa so we can closing the gap closing the gap maksudnya apa audisi kita saat ini dan nanti ke depannya kita mau jadi apa kita closing the gap apakah hanya untuk yang bercita-cita jadi entrepreneur tidak untuk Anda yang cita-cita jadi profesional it's same thing it's same thing entrepreneurial DNA karena apa karena entrepreneurial DNA di sini kita gak cuma ngomong oh berarti harus jadi pengusaha tapi entrepreneurial DNA di sini kita lebih menegaskan kepada tahu tujuan hidup kemana resilience ini penting banget mau Anda jadi pengusaha atau bukan pengusaha resilience penting sekali ambisi dan freedom kalau sebelumnya ambisi itu yang paling gede kalau ngomongin pengusaha kan ambisinya mau jadi super raya tapi tersekaran udah gak bisa lagi justru it has to be balanced NPC tetap harus ada tapi harus disesuaikan dari heart and heart jadi ada di pikiran dan di hati kita ini yang berbeda kita dari robot dari AI dengan kita punya purpose resilience dan kembali ke yang tadi sudah sempat dibahas ada lima key focus area yang dengan berbangga kita beberapa minggu yang lalu di Bali Message International Conference in Digital Diplomasi dari Bu Ratnov menyebutkan ada lima key focus tapi saya mau menciptkan lagi menajamkan ketiga focus yang akan membantu kita-kita semuanya gitu kan kita dukung penuh bagaimana government policy bisa men-support digital diplomasi ke depannya karena apa karena kebutuhan pemerintah sangat dibutuhkan dimana mempercepat proses holistic government dan akhirnya advance dari digital diplomasi dengan koordinasi dari publik and private stakeholder yang kita tentunya yang kedua innovation to support SRE saya termasuk SME teman-teman yang baru akan mulai termasuk SME UKM bahasa kita di Indonesia gimana akhirnya kebijakan-kebijakan bisa untuk meningkatkan men-support SME atau UKM-UKM di Indonesia akhirnya bisa inovasi karena hari ini kita ngomongnya destruction digital it's the key innovation kita bisa meningkatin productivity akhirnya meningkatkan kompetitif kita teman-teman terkankan tenang loh selama saya di negara-negara lain termasuk di software Indonesia masih amazing termasuk dari attitude dan olah kerja and I feel proud untuk tim saya untuk rekan-rekan saya untuk kolega-kolega dan partner saya yang ada di Indonesia jadi yang di key drama juga sepenuhnya benar sebenarnya itu ya anggap lah sineprong gitu kan tapi in the real life we have to be proud we can do better than that tentunya jangan membandingkan kita dengan orang lain TV kita pastikan kita jadi lebih baik dari diri kita yang yang saat ini be the better passion of yourself dan ketiga capacity building and digital inclusion ini untuk protect inklusivitas in line sekali dengan core values dari perusahaan saya perusahaan kami di Dream Action ada cita compassion impact trust and amazing jadi that's our value inklusivity menjadi salah satunya jadi kita bilang selama orang tersebut bisa bekerja ya biarkan jangan melihat karena inklusivitas oh karena wanita oh karena mohon maaf teman-teman yang tidak tidak baik energi secara tubuhnya gitu teman-teman tunat no selama mereka bisa melakukan dan bisa lebih pokok jauh lebih baik let's do it inklusivitas itu inklusivity itu itu menjadi sebuah hal yang paling penting jadi keren banget untuk acaranya hari ini dan tentunya kita siap untuk support dan semuanya dan sama seperti Dream Action to closing kita juga happy from Indonesia to the world jadi saya sering kasih hashtag from Indonesia to the world kita bawa teknologi dari Indonesia yang kadang-kadang memang secara di Indonesia orang masih pandang sebelah mata karena belum yakin masa sih dari Indonesia dunia sudah melihat kita bisa buktikan untuk itu ini saatnya untuk Indonesia menuju Indonesia yang jauh lebih baik generasi muda Indonesia and this is the time this is the time we show the world what we can do dengan Indonesia tentu bisa mulai kalau tadi bingung ini gaya-nya apa tinggal butuh 5 menit aja for you to discover yourself and next let's get ready to develop yourself karena sudah tahu diri kita sendiri yang perlu kita lakukan adalah let's start to upskill jadi diri kita yang lebih baik be the amazing version of yourself dan tentunya akhir kata saya mau ucapkan terima kasih terima kasih untuk kesempatannya hari ini dan saatnya kita rai untuk Indonesia 2045 thank you semuanya Kamsah Hamlida Terima kasih Bapak Victor Osman luar biasa be the amazing version of yourself from an amazing speaker Pak Victor Osman sangat inspiratif dan tentunya satu hal yang mungkin kita bisa tangkap juga adalah this is the sign for Indonesian younger generation dimanapun teman-teman berada sekarang di Korea Selatan di Indonesia di negara lain ini adalah waktunya untuk menguasai disruksi digital jangan justru terpengaruh atau disertir oleh disruksi digital tapi justru kita yang menyertir disruksi digital ini dan kita bisa justru merancang masa depan kita sendiri dan untuk itu kita ingin mengundang narasumber final adalah Bapak Teku Zulkarnyadi Bapak Yadi demikian pandilan beliau adalah Kepala Kanserai Keduaan Besar Republik Indonesia di Seoul saat ini beliau mulai bertugas baru 3 bulan yang lalu ya Pak Yadi juga ya sama dengan Pak Victor Pak Victor ke Korea untuk bersekolah untuk studi dan juga untuk pengembangkan jejaring sementara Pak Yadi untuk penugasan di KBR Iso sebagai konsuler protokol dan konsuler ini berkata penugasan ketiga Pak Yadi penugasan pertamanya adalah di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Humber dan penugasan kedua adalah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris dari dua dataran Eropa Barat kemudian ke Asia Timur sekarang Pak Yadi sudah menguasai sekali dua benua ini silahkan Pak Yadi terima kasih Pak Yadi pas perkenalannya yang selesai sama siang setelah siang ya di koreo ya siang di ini kepada Pak Jenderal Republik Indonesia di Kepul dan Pak dan juga mahasiswa Assalamualaikum 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 saya yakin banget kalau mengikuti benar-benar dari awal ini sangat menarik topiknya dan juga apa yang disampaikan oleh para narasun tersebut sebelumnya sangat inspiring baik dari pemilik pertama Pak Gogol seperti itu kita di Pak Beriso lalu Pak Tom juga praktisi sebenarnya di Pak Victor yang benar-benar mewakili younger generation dari kita semua yang ada di sini yang mempraktekkan secara langsung perkembangan digital itu dalam konteks yang bisa benar-benar diperapkan dan digunakan oleh secara ketuas ini hal-hal yang sangat menarik kalau dari saya mungkin lebih mengelaborasi yang pertama dan ini tadi pertama kali sebenarnya disampaikan oleh Ibu Nguyen dulu ya hasil dari International Conference and Digital Informasi hanya mungkin saya lebih mengangkatnya dalam sudut pandang hasil dari ICDB ini dalam konteks yang benar-benar teman-teman bisa pahami bukan cuma sekedar conference dengan hasil yang cuma di atas perpas itu maksudnya jadi disini Pak Beriso berinisiatif mengelakukan kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut yang lebih nyata terhadap hasil dari ICDB kita mulai saja bisa ditampaikan dari ICDB nah dari ICDB ini sebenarnya kalau teman-teman menurut pikir apa sih fungsinya atau gunanya digital diplomasi apa sih manfaatnya buat kita semua dalam konteks masyarakat luas teman-teman semua dari Indonesia dimanapun jadi kalau teman-teman lihat dari sudut pandang mengapa ini kita lakukan coba lihat digital perkembangan digital teknologi digital ini sebagai konteks berbagai suatu challenge atau tantangan juga bila istilahnya mempengaruhi kehidupan hampir atau mungkin seluruh manusia di dunia satu seperti juga tantangan terorisme proliferasi nuklir dan lain-lain semua permasalahan-permasalahan yang sudah mengglobal itu biasanya dari pemerintah dan tentunya konteksnya bekerja sama dengan berbagai negara di seluruh dunia membicarakan dan kemudian berusaha membuat kebijakan-kebijakan yang memang dapat digunakan atau dapat diterapkan sehingga tantangan tersebut memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh manusia di dunia ini itu idunnya jadi perkembangan teknologi digital yang sudah kita tahu yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman narasumber sebelumnya juga sangat berpengaruh it exists here right now currently kita gunakan itu semua dan pasti akan terus berkembang ke depan sehingga mempengaruhi di depan kita di masa depan karena itu pemerintah Indonesia yang dalam hal ini berinisiatif untuk melakukan kelanjutan dari regional conference sebelumnya international conference sekarang sifatnya agar supaya perkembangan digital teknologi digital ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua itu video awalnya kenapa ini perlu diperhatikan dan terutama di dalam konteks diplomasi atau dalam konteks perkembangan dunia saat ini belum banyak platform-platform yang membahas perkembangan digital di dunia di dunia nah ini oleh karena itu kita pemerintah Indonesia dalam hal ini berinisiatif melakukan international conference ini agar supaya semakin banyak sharing nulisnya semakin banyak pembahasan-pembahasan yang lebih mengarah kepada pembentukan kebijakan oleh pemerintah khususnya dan kemudian bisa diterapkan oleh masyarakat secara luas agar supaya tadi agar supaya teknologi digital ini tidak hanya ada efek negatifnya tapi kita justru memperbesar efek positifnya kepada kita semua ini gambaran yang di depan gambaran konteks ICDD ini yang kemarin kita lakukan di tanggal 16 November 2021 kita melibatkan banyak negara ada Australia dengan Darussalam Amboja China India Indonesia sendiri Jepang Laos Malaysia New Zealand Filipina Republik Korea juga bergabung di sini Singapura Thailand dan Vietnam lanjutnya juga ada Chile Fiji Finland South Africa United Kingdom dan juga Amerika Serikat oke nah timely juga SDD ini dilakukan karena seperti kita semua sudah ketahui dalam satu setengah tahun terakhir ini COVID-19 masih menjadi pandemi di seluruh dunia dan salah satu pendorong mengapa digital diplomasi ini perlu dilakukan dengan lebih intensif adalah pandemi pada saat pandemi COVID-19 semua kehidupan kita terpengaruh terhambat bahkan dan juga memiliki berbagai macam batasan-batasan tetapi kita gak bisa berhenti hanya karena konteks batasan-batasan tersebut kita terus bergerak bagaimana supaya kita semua masih dapat survive dalam pandemi ini dan terus menjalankan kehidupan kita juga dengan cara yang seperti sebelumnya walaupun pasti gak akan bisa seperti sebelumnya sekarang ada istilahnya yang new normal ya mau gak mau ya kita harus lakukan saat ini tetapi dalam artian bahwa pandemi ini memicu penggunaan teknologi digital terutama di dalam konteks interaksi pemerintah-pemerintah di sini ini yang kita pendorong ini kita lakukan juga pada hari yang lalu dan di sini kalau kita lihat juga pembuatan kebijakan khususnya pemerintah ini banyak lagi terdampak karena pandemi restrikasi dan lain-lain tapi kita harus terus berusaha agar supaya pandemi ini juga tidak hanya kita lihat sebagai masalah tetapi juga sebagai tantangan untuk menggunakan teknologi digital ini dalam berbagai macam konteksnya dari tujuan ICDD yang dibahas di dalam ICDD ini ada 5 hal sebenarnya bagaimana digital diplomasi digunakan pada saat pandemi jadi ada sharing session juga countries reviews dari beberapa negara yang menjadi peserta di ICDD bagaimana menggunakan digital diplomasi selama pandemi ini menarik di dalamnya misalnya contohnya yang disampaikan beberapa menteri pada ICDD yang hadir di itu pre-recorded video itu juga salah satu contoh bagaimana digital digunakan dalam konteks diplomasinya lalu kemudian juga di ICDD kita harapkan terjadi sharing knowledge expertise dan experience menggunakan dalam konteks penggunaan teknologi digital sebagai instrumen di diplomasi ibu-ibu juga sudah menetankan bahwa mungkin digital diplomasi tidak bisa menjadikan seluruhnya aspek-aspek atau nuansa dari diplomasi khususnya yang related factors atau rahasia misalnya tetapi sebagian besar yang lain dapat digantikan ini yang menarik bagaimana para peserta ICDD itu juga sharing lalu kemudian kalau kita lihat kita juga membicarakan tantangan peluang dan juga maksud ke depannya digital diplomasinya akan seperti apa ini juga juga di ICDD lalu juga yang paling penting di dalam ICDD ini adalah kita harapkan adanya kolaborasi dan support dari regional cooperation dari berbagai macam pelaku kebijakan baik pemerintah maupun masyarakat luas berbagai NGO misalnya dan berbagai macam stakeholder yang lain untuk ada kolaborasi dan saling mendukung pengembangan teknologi digital dan terakhir bagaimana kita lihat perjasama-perjasama yang bisa kita terapkan dalam peningkatan kapasitas digital diplomasi di antara seluruh peserta ICDD tapi nanti hasilnya bukan cuma sekedar hanya untuk peserta ICDD karena kita juga nanti ada yang sebut balinesis itu sebenarnya harapan agar seluruh negara di dunia ini bisa mulai menerapkan apa yang kita bahas bisa diterapkan di negara masing-masing kalau dari topik utamanya ini ada dua hal sebenarnya yang di mainstream pembahasan di ICDD ICDD ini yaitu yang pertama digital diplomacy for crisis management kenapa crisis management yang dipilih karena teman-teman sudah tahu pandemi yang namanya pandemi sudah pasti berpengaruh pada krisis krisis management jadi semua negara menerapkan kebijakan masing-masing yang tentunya menggunakan teknologi digital bagaimana menghadapi krisis atas pandemi berbeda-beda tidak ada satu negara pun yang menggunakan teknik yang sama ada yang lockdown ada yang tidak lockdown ada yang membatasi perjalanannya ada yang tidak membatasi semua berbeda-beda ini kita melihat perlu dibahas kalau dari sudut pandang diplomasi teknologi digitalnya yang dipakai itu seperti apa kita disini melihat pengalaman dari beberapa negara seperti yang hadir ada Australia China Finlandia Jepang Selandia Baru Korea Singapura Thailand dan juga United Kingdom itu mereka sharing bagaimana menggunakan teknologi digital berdiplomasi menghadapi krisis dari sudut pandang COVID-19 yang kedua yang juga mainstream dari ICDB ini adalah digital diplomasi dan new era of opportunity disini kita melihat bagaimana digital diplomasi juga bisa digunakan dari kacamata prakteknya di bidang perdagangan pariwisata investasi dan juga budaya ini teknologi digital here to stay and we will evolve in the future ini yang kita bahas apa sih tantangan-tantangan yang baru dengan adanya perkembangan kesehatan ini seperti juga disampaikan oleh Pak Tom maupun Pak Tom tidak hanya sekedar yang paling standar tadi yang basic itu seperti 4-point atau yang tapi juga jauh lebih advance seperti artificial intelligence dan juga robotics ini disini dibahas dan disini beberapa negara yang terlibat misalnya ada Bruna Dari Salam ada Cambodia Chile Fiji India Laos Malaysia Filipina South Africa Kesehatan Amerika Serikat dan juga Vietnam jadi pengalaman atau mungkin pandangan-pandangan dari negara-negara ini memperkaya hasil dari diskusi di ICB nah ini Bali Message jadi kalau Bali Message on International Compression Digital Diplomasi dengan temanya Unmasking Digital Diplomasi Ini normal ada 5 hal tadi beberapa ada dikaitan oleh Pak Fikta tapi 5-nya ini 5 hal pertama Government Policy Framework to Support Digital Diplomasi nah disini sebenarnya yang diharapkan itu ada bahwa government di seluruh dunia pemerintah-pemerintah di dunia ini sudah mulai membuat Policy Framework bagaimana mendukung pelaksanaan digital diplomasi nah disini misalnya contohnya di Indonesia kita beberapa poin yang disampaikan oleh Agumen yang para teman-teman merahkikan misalnya dari sudut pandang bagaimana kita menggunakan teknologi digital untuk bernegosiasi misalnya penyelesaian pembahasan SEPA SEPA itu Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Republik Korea pada waktu awalnya pembahasannya memang kita ketemu muka waktu hidup satu ruangan dari delegasi Indonesia datang ke SEPI selanjutnya dari delegasi Korea datang ke Indonesia tapi untuk finalisasinya akhirnya diselesaikan pada masa pandemi kita melakukannya dalam konteks virtual pertemuan virtual jadi itu contoh-contoh buktinya yang berikutnya juga ada contohnya Indonesia dan Mozambique PTA preferential trade agreement itu juga sama finalisasinya dilakukan dengan cara virtual pada masa dulu kita gak perlu kita gak perlu datang ke sana kita gak perlu ketemu satu sama lain langsung dalam waktu meja itu menyelesaikan suatu negosiasi trade agreement karena kalau kita pikir ada banyak ada banyak hal yang mungkin gak semua setuju dan perlu pembahasan-pembahasan yang sifatnya sangat comprehensive tapi ternyata kita bisa membuktikan bahwa Indonesia mampu menyelesaikan dua contoh agreement ini dengan menggunakan teknologi digital lalu teman-teman virtual ini contohnya kita harapkan ke depan nanti negara-negara di sudutnya pemerintah negara di sudutnya itu punya policy framework-nya agar supaya penggunaan teknologi digital ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dalam pengambilan-pemiliran keputusan atau kebijakan yang strategis berdampak pada masyarakat di negara masing-masing contoh yang lain juga kalau kita melihat konteks government policy framework ini kita melihat misalnya ada beberapa negosiasi yang lain misalnya dilakukan oleh kami di KBRI pada waktu kemarin program batik di Korea ini juga pertonggungnya semua di dalam cara virtual dan ternyata berhasil kita lakukan kita bisa membawa promosi batik di Korea dari sudut pandang penyelenggaraan kegiatan kita di konsulan juga seperti itu bagaimana teman-teman organ-gara Indonesia sekarang di Korea Selatan mereka ingin memperbarui paspor misalnya mereka awalnya tidak perlu datang dulu jadi mereka cukup daftar melalui daftaran online lalu kemudian diaturlah waktunya kapan mereka bisa datang tetap masih harus perlu datang karena memang sistemnya memang seperti itu tapi intinya kita sudah mulai menggunakan penyelenggaraan lalu juga ada yang konteksnya pendaftaran lapor teman-teman dari yang baru datang misalnya atau yang mau pulang misalnya itu bisa laporkan tanpa harus datang ke KBRI mereka juga menggunakan platform peduli di dunia dimulai oleh Kementerian Luar Negeri juga kita juga menggunakan hotline itu juga menggunakan teknologi digital teman-teman bisa menyampaikan apapun permasalahan yang emergency yang memerlukan bantuan dari KBRI secara digital ini contoh beberapa contoh yang sudah boleh kita terapkan dan kita terapkan terus-terus berkembang sehingga mungkin bisa lebih banyak aspek yang bisa kita manfaatkan setelah framework dari masing-masing kronomi tercipta lalu kemudian yang kedua dari Bali Malaysia terkait dengan crisis management through digital diplomacy kalau di sini kita harapkan misalnya pandemi pandemi ini adalah pandemi COVID-19 ini adalah persoalan global tidak ada negara yang tidak terdampak atas COVID-19 oleh karena itu kita perlu platform untuk sharing informasi sharing informasi dari semua negara bagaimana kita juga bisa me-filter informasi-informasi yang mungkin tidak sesuai atau tidak tepat substansinya sehingga membuat panikan di masyarakat ini penuh platform yang pembicaraan atau mendiskusikan hal tersebut secara global ini contoh yang paling real misalnya bagaimana kita mengaksaikan fasilitasi untuk mendatangkan vaksin ke Indonesia misalnya atau bahkan ke negara-negara yang pergolong negara belum maju dengan mekanisme POVAX ini mekanisme platform yang digunakan secara global dalam konteks krisis yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh negara di dunia untuk mendapatkan akses kepada vaksin ini contohnya lalu yang berikutnya juga di dalam balimus ini menyampaikan bahwa kita perlu membuat atau mengatur mengenai data manajemen dalam konteks mendukung digital informasi data manajemen ini kita harus melihat dari sudut pandang digital teknologi itu harus bisa memfasilitasi berbagai macam keperluan kita misalnya misalnya data tentang visa data tentang paspor data tentang diri kita itu bisa diakses hanya dengan satu QR code ini bagaimana data manajemen itu digunakan untuk mendukung kehidupan kita sehari-hari yang berdampak berdampak kepada aktivitas kita ini perlu diatur secara khusus termasuk masalah security-nya termasuk masalah keamanan datanya termasuk pengelolaannya produksi itu banyak datanya bagaimana menggunakan hacker bagaimana kita bisa menggunakan masuk dalam satu data center yang terjaga dengan baik yang kita bisa semangat orang-orang bisa mengaksesnya tapi digunakan sebesar-besarnya kekongmelan kita semua lalu kemudian yang tadi juga diharap oleh Pak Victor inovasi to support SME small medium enterprise ini yang juga perlu diduku oleh pemerintah di seluruh dunia bagaimana penggunaan teknologi digital men-support small medium enterprise kita sudah tidak pasti tahu tidak ada negara dunia ini tidak punya small medium enterprise pasti ada karena ekonomi di seluruh dunia tidak mungkin hanya digewarkan oleh bahasa koreanya itu para perusahaan-perusahaan menjadi pengumraf yang tidak pasti sekian persen dari ekonominya didukung dan kontak SME ada banyak kapabilitasnya yang perlu didukung dengan segala macam ini inilah salah satu dari Balinesis agar pemerintah dan negara di seluruh dunia melakukan inovasi untuk men-support mereka ini juga menjadi bagian yang perlu dipahami oleh kita semua dan terakhir ini ini dan ini sebenarnya kata kuncinya teman-teman semua kalau kita lihat benang merah dari kami semua yang bicara di sini dan konteks tema dari pertemanan Wajiban kali ini strategi pemuda ke generasi muda dengan konteks industri-sibis kita sebenarnya bagaimana kita semua mampu dan mau meningkatkan kapasitas kita masing-masing untuk mengimbangkan kita sudah tidak bisa lagi hidup tanpa teknologi digital pasti harus di situ-ditu tapi bagaimana kita memanfaatkan ini dan melihat ini bukan sebagai suatu permasalahan tapi ini adalah suatu patah challenge di mana kita harus menjadi life-long learning di dalam teknologi digital baik saya saya mungkin kita lebih sama generasi apa kita tanya perbedaan generasi ini juga membuat perbedaan generasi ini tidak menghalangi kita sebenarnya karena mau nggak mau kami juga masih hidup di dunia saat ini kita harus terus mengimbangkan teknologi digital ini kita masih harus terus belajar bagaimana memanfaatkannya demi kepentingan kita bersama itu sebenarnya pentingnya kapasitas building tidak hanya dalam sudut pandang seluruh penyelenggara teknologi digital tapi bagi kita sebagai user-nya kita sebagai kelaksana kehidupan kita sehari-hari bagaimana memanfaatkan logi itu dan kalau memang tidak mau tergerus tadi beberapa tips yang disampaikan oleh Pak Tom disampaikan oleh Pak Victor dan juga Pak Pak Gober di awal kita perlu menjadi lifelong kita harus terus meningkatkan kapasitas kita supaya kita bisa bertahan dan supaya bahkan bisa memenangkannya tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan persambangan persambangan digital ini untuk kehidupan kita di masa depan itu pentingnya dan konteks digital inklusi juga sebenarnya lebih luas lagi bahwa pemahaman digital gap digital literacy gap yang ada di di seluruh dunia bahkan di Indonesia agar supaya juga gap yang terjadi di beberapa lapisan masyarakat seperti misalnya perempuan atau misalnya para disabled yang memiliki kecehatan atau mereka-mereka yang memang tidak mampu mengakses channel digital ini dengan baik itu perlu diperkecil mereka perlu dilibatkan juga agar supaya mereka bisa tetap survive juga di dunia teknologi digital ini sebenarnya teman-teman semua yang kita sampaikan di dalam ICDG agar supaya seluruh negara di dunia khususnya pemerintahnya memiliki hal-hal ini lima hal ini dan mulai membuat berbagai macam kebijakan kebutuhan-kebutuhan strategis dan memanfaatkan teknologi digital untuk kebetulan kita semua mungkin dari saya itu aja nanti kita bisa diskusi lebih jauh silahkan kalau ada yang kita diskusikan terkait dengan hasil-hasil ICDG agar kita bisa lagi agar kita semua memahami ini dan juga bisa terhormat kita bersama demikian dari saya Pak Jed terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dari korea selatan pada saat itu kementerian luar negeri korea selatan diwakili oleh direktur jenderal diplomasi publik yang juga menyampaikan bahwa di era disruksi digital tentunya transformasi digital menjadi sesuatu dan oleh karena itu kepemimpinan Indonesia mendapatkan apresiasi dari berbagai sejarah nah inginkan saya untuk memulai diskusi dengan menyampaikan benang emas yang saya rangkum dari 4 paparan bapak-bapak kebetulan pagi hari ini memang kami berlima bapak-bapak semua tetapi kami berharap tentunya di sesi diskusi ibu-ibu juga akan bertanya ya apakah sudah tampak? baik saya lebih suka dengan benang merah saya lebih suka benang emas golden truss karena kita juga menuju tahun emas bagaimana tadi disampaikan oleh ketiga narasumber pertama tahun emas 2045 di mana seluruh komponen bangsa Indonesia akan memperlihatkan dan merayakan 100 tahun keperdekaan Republik Indonesia benang emasnya apa? dari narasumber pertama sampai narasumber keempat semuanya menyampaikan era disruksi digital saat ini sudah terjadi maka jangan takut jangan khawatir bapak dan ibu don't get scared don't be worried justru apa yang harus dilakukan? embrace it kalau boleh kami menambahkan satu kata lagi master it manfaatkan kuasai tangani begitu yang kedua terbukanya begitu banyak peluang kerja dan karir yang berkaitan dengan diplomasi digital and it's happening right here right now ini bukan hanya lagunya Richard Marx berhubung saya dan Pak Yadi dan Pak Gwagod ini generasi X masih suka right here right now ini Richard Marx gitu ya tapi ini right here right now nya di tahun 2021 dan begitu banyak pekerjaan yang terkait dengan digital digital marketing misalnya kalau mereka yang ingin menjadi wira usaha seperti Pak Victor tadi menyampaikan kemudian kalau Pak Tomher tadi menyampaikan banyak sekali job terkait artificial intelligence ketiga adalah inovasi inovasi adalah kata kunci yang disampaikan keempat narasumber tapi apa yang ingin juga kita tekankan di sini tadi ada dari narasumber pertama menyampaikan atas pendidikan menyampaikan akan dari 10.000 pekerja di Korea Selatan pendapat sekitar 680 lebih ya pekerja robot apakah kita akan membiarkan diri kita kemudian dipiksin atau diarahkan oleh robot atau justru kita sebagai manusia yang akan memikirkan robot-robot tersebut so it's not robot like human but human like robot and we can do this in digital disruption it's not the robots who disrupt us it's the human that disrupt and make positive use manfaatkan secara positif dari robot-robot tersebut bagaimana caranya tiga melalui tiga literasi yang disampaikan oleh Bapak Atas pendidikan diskusi yang pertama yaitu literasi data literasi teknologi dan humaniora where would we go kemana kita akan pergi tadi diingatkan oleh Bapak Atas pendidikan jika kita tidak menggunakan akal sehat dikombinasikan dengan hati robot bisa memenangkan pertandingan catur dengan the chashman from South Korea tadi Mr. Lee but does the robot have a heart no he or she doesn't have a heart then we the humans we have the mind we have the heart that we should be able to make positive use of the digital destruction dan kata kunci yang terakhir adalah kata kunci yang sering digaungkan oleh pimpinan kami di pendudukan besar Republik Indonesia dan tentunya sejalan dengan arahan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yaitu transform now kata kunci yang terakhir adalah transformasi tanpa transformasi Bapak dan Ibu kita tidak akan bisa menghadapi era disrupsi digital hand in hand kita perlu menghadapi sebagai satu bangsa Indonesia untuk Bapak dan Ibu yang bekerja di Korea Selatan yang studi misalnya di Jeju ini atau bahkan ada yang bekerja di Pulau Jeju banyak sekali baik teman pelajar pekerjaan migran Ibu-ibu rumah tangga kita semua perlu bersatu untuk transformasi itu melakukan sekarang dan untuk itu saya akan buka diskusi kita yang pertama saya mendengar tadi ada Pak Rio yang sudah berkomunikasi secara langsung dengan kami ingin menyampaikan pertanyaan silahkan Pak Rio selamat siang selamat siang Pak Bogot selamat siang Mas Victor Mas Tom Pak Teku tadi yang sudah memaparkan materi dengan baik terutama saya sangat senang tadi saya ulangi lagi saya sangat senang dengan apa yang dipaparkan bukan kami dari asosiasi peneliti Indonesia Mas Tom tadi pemaparannya data-data itu banyak banget ya peneliti sekali benar-benar bisa mewakili kami pada asosiasi peneliti Indonesia di Korea data-datanya sangat banyak dan semoga mendukung diskusi kita pada siang hari ini mungkin yang saya mau bahas atau mungkin yang baik untuk kita diskusikan tadi kita sudah membahas Bali Message terus juga apa yang dilakukan siang hari ini kita juga sejalan ternyata dengan apa yang sudah dikerjakan Indonesia juga government Indonesia juga di Bali khususnya kemarin dari Kementerian Luar Negeri juga kita lakukan mungkin yang baiknya bisa kita diskusikan apa lebih kepada bagaimana nih langkah konkret kita para WNI di Korea khususnya kita-kita yang mungkin punya kesempatan bekerja secara profesional di sini atau juga teman-teman pelajar karena kita juga punya banyak pelajar dan teman-teman pekerja migran kita yang sangat banyak juga jumlahnya apa nih yang bisa kita kolaborasikan yang bisa kita kerjakan untuk tadi untuk kita menanggapi disrupsi digital ini karena kita semua saya rasa kita-kita semua yang di sini ini kebanyakan generasi muda kayaknya kita semua satu generasi kebanyakan generasi yang yang nantinya juga bakal megang Indonesia amin maksudnya orang-orang yang kita Indonesia yang kerja di sini kan sepertinya akan masih panjang untuk bisa membantu Indonesia menghadapi disrupsi digital tadi karena saya melihat justru sebenarnya poin mungkin kalau dari sisi melek digitalnya mungkin saya bahasa mudahnya aja melek digitalnya kalau tadi mas istilahnya apa mas yang apa tadi PPT-nya yang apa tadi istilahnya apa mas bahasa Inggrisnya adoption adoption AI adoption jadi kemampuan melek digital kita itu kan masih lemah banget bahkan yang kita kita di Korea saya rasa juga masih perlu untuk kita melekkan lagi digital kemampuan digitalnya itu tadi kemampuan kita terhadap digitalisasi ini sendiri mungkin itu sih yang kayaknya juga perlu kita diskusikan yang hari ini rekan-rekan semua terima kasih terima kasih banyak Pak Ryo mungkin tanpa berpanjang lebar kita akan mohon Pak Rohif Pak Rohif ditahan dulu Pak Rohif yang kedua ya tapi kita ingin supaya langsung flow kita bisa langsung berdiskusi saya undang Pak Gogot sudah bergabung dengan kita Pak Gogot saya akan masukkan pertama ya makasih Pak Mas Ryo ini saya dari kemarin sudah antisipasi saya sudah menggunakan Pak Jet so what next saya sudah kepikir dari awal gini Mas Ryo konkret saja besok kita akan kumpulin teman-teman pelajar kebetulan saya akan artik ya artik research dan teknologi kita sudah kumpulin teman-teman besok kita minta mengajukan proposal besok itu akan siapkan template kasih waktu 5 menit presentasi pastikan di proposalnya itu ada salah satunya adalah digital literacy ini itu nanti ada ISNU ini ada Mas Rohif ada Pertika ada IP ada IPPNU IMUSCA KUF UT semua kita undang dipastikan ada proposal yang mengintegrasikan teknologi digital untuk PMI-PMI dan warga negara Indonesia yang ada di Korea nanti kami akan siap berikut itu Pak Jet sudah konkret kita tunggu besok Mas Ryo siap siap Biasa Bapak Atas terpendidikan langsung menitah lanjutin Mas Ryo jadi langsung ada direct follow up juga akan ada pertemuan besok silahkan tentunya kami juga akan menunggu masukan-masukan dari Pak Ryo sebagai Ketua Forum Asosiasi Pendisi Indonesia di Korea dan tentunya Pak Tom Hertias dari APIC untuk kedua saya memohon Pak Tom Hert karena ini terkait juga AI langsung itu sebenarnya bisa apa-apa jauh tapi ini kan forum terbuka sehingga mungkin masukkan Pak Tom Hert tentunya akan kontributif tidak hanya untuk Pak Ryo tapi juga untuk everyone who is attending terima kasih yang mudah-mudahan Mas Ryo sehat selalu di sana meskipun kita bersama Apik tapi menarik pertanyaannya memang dari Pak Ryo saya memposisikan diri yang pertama sebagai kita sebagai komunitas Pak Ryo jadi tentunya tadi kalau dari Pak Gubut kita akan support menurut saya tentu Pak Ryo juga support kita disini aku tentunya support untuk program langsung dari KBRI tapi kalau misalnya dalam individu sebagai practitioner what's next sebenarnya yang saya bisa pikirkan saat ini kita kan banyak seperti Pak Ryo sebutkan banyak research disini dan memang kita bisa sharing langsung sebagai komunitas disana ke teman-teman kita di Indonesia dengan menggunakan asosiasi kita misalnya kita sebenarnya sudah melakukan beberapa action juga dengan sharing materi terkait langsung di digital disruption meskipun tidak langsung di digitalnya tapi konkretnya adalah menurut saya kita talent-talent ini itu ikut terlibat aktif tentunya seperti saya saya aktif di ikut serta dalam aktif nanti melalui aktif kita akan mendorong ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pendukung tersebut karena kalau misalnya fokusnya yang di Korea misalnya contohnya di Korea kita tidak bisa dikumpulkan banyak PNI maksudnya juga student dan juga PNI memang itu juga dalam tanda kucit kita juga perlu closing degat dan memang langkah-langkahnya bisa jadi bisa dengan misalnya webinar jadi proposalnya bisa dari kita bisa kita bisa pelatihan training misalnya dengan berbagai researcher di sini bisa jadi teknisnya saya belum ini ya mungkin mudah-mudahan tidak terlalu teknis tapi bisa mengundang beberapa talent kita dari artik misalnya yang memberikan pembelajaran langsung atau training kepada orang-orang yang di Korea misalnya itu juga salah satunya dari komunitas menurut saya yang terbayang seperti itu terima kasih Pak Tomher langsung Pak Victor oke thank you Pak Rio tanyaannya saya sangat support sekali sih kalau dalam artian what we have to do next menyambut baik tadi yang sudah disampaikan Pak Gogo dan Pak Tom kalau dari saya kita kembali yang kita highlight kolaborasi dan kolabor aksi bagaimana kita bisa aksi karena kalau buat saya yang baru 3 bulan di Korea pun ketemu sesama yang berbahasa Indonesia bisa jadi WNI atau bukan WNI itu happy banget karena saya percaya apalagi baru tadi ngobrol sebentar dengan Pak Tomher ternyata beliau sudah 10 tahunan plus ya dan saya percaya dengan pengalamannya tersebut bisa memberikan banyak insight buat kita khususnya bagi generasi muda sesama kita atau untuk entrepreneur karena kita butuh banget apalagi bagaimana kalau tadi Pak Rio berbicara khususnya yang ada di Korea seperti saya kita mau masuk ke market Korea karena marketnya juga sudah sangat besar bagaimana kita tahu Korean Way kata kuncinya adalah justru kita butuh untuk bisa kolaborasi karena kadang-kadang saya percaya khususnya baik dari APIC sendiri banyak ya unconscious kompetent mungkin buat teman-teman di APIC itu sudah biasa tapi kalau buat saya yang baru datang wow sesuatu yang wow yang sebenarnya bisa langsung kita tindak lanjuti agar memberikan impact yang baik untuk segala aspek termasuk sampai grassroot level itu sih pajak kalau dari saya dan Pak Rio terima kasih Pak Victor silahkan Pak Yadis terima kasih terima kasih Pak Haryo terima kasih kebanyakan yang keren sebenarnya kita budget menespon kalau saya mungkin kita mendukung apapun kegiatan program atau sifatnya tadi apakah konteksnya edukasi konteksnya misalnya pelatihan sifatnya ini bisa dukung saya akib kalau gue tadi langsung awasannya kalau aku kenawakan itu artinya pasti didukung dengan masalah konteks tidaknya apakah dari kami dari fungsi protokol konsul saya sebagai juga sehari-hari saya juga terkait konsul kita kalau di konsul itu punya program yang namanya Kampung Korea sebenarnya Kampung Korea ini directly answer Pak Ryo konteksnya mengenai keberizin teman-teman pekerjaan kita bagaimana nanti setara-terasai di sini untuk kembali ke Indonesia memberikan perhatian-perhatian segala yang bisa menjadi yang bisa di aplikasikan di Indonesia nantinya mungkin konteksnya kalau dikaitkan dengan teman-teman nanti yang memang ekspert di sini bisa menopatkan program ini dengan apa bentuknya ya operasi digital atau bentuk mungkin bisnis-bisnis digital yang bisa dilakukan oleh teman-teman PFC di sini agar bisa diterapkan oleh mereka setara atau nanti itu bisa dimasakkan program ini karena kita punya target market mereka harus daftar karena mereka bekerja di dalam kita sebenarnya juga terbuka juga buat orang-orang masih masih di 20 pulang kita di siapapun yang berbidah di perjalanan di perjalanan bekerja sekolah apapun program ini di situ bisa dimanfaatkan programnya dan saya bisa yakinkan tahun depan program ini akan terus berjalan juga dengan tema-tema yang mungkin bisa disesuaikan kebutuhan kalau ada proposal di konkret kita bergabung kalau memang pada maksudnya clear dan kita si anggarannya cuma ada konten ini mungkin kalau mau konversi dengan apik, silahkan apa yang bisa dikatakan atau bisa kita pakai aplikasi itu sedikit untuk konteks menilai kita semua. Itu salah satu produk yang bisa kita lakukan ke depan. Di sini juga ada pahal gantar, dari forum-forum komunikasi yang ada di negara Indonesia dan di Korea, maksudnya yang namanya digital represi biat, kita tidak tahu kita memperbaiki hal apa. Seberapa jauh teman-teman yang merasa dirinya belum melihat digital, ini mungkin kita perlu dengarkan juga nanti, atau misalnya dalam forum yang lain, diskusi dengan mereka, sebenarnya kami itu apa sih dari teknologi digital, mereka perlu tahu apa, kalau teman sekedar WhatsApp, mungkin sudah banyak pakai Instagram, mungkin sudah banyak pakai sosial media. Tapi itu hal-hal yang lain, apa itu yang perlu mereka pelajari, yang perlu mereka ketahui. Di situ nanti kalau mau melinkannya dengan keahlian teman-teman yang lain, teman-teman yang tadi mahal pakar seperti Pastom, di situ dan kamu bisa sharing ini. Nah itu link and write-nya mungkin di situ, agar supaya kita juga tahu kebutuhan dari para teman-teman yang mau beraktifitas di sekedar ini, sebenarnya kita pengen apa sih, pengen tahu apa, atau pengen menguasai apa, dari seberang-seberangnya sebuah komunikasi yang ada. Sehingga bisa satu atau dua, atau tiga mungkin program bisa diterapkan secara bersama, dan supaya jenis banyak nyambung. Jadi ada yang mahim, dan juga ada yang mahim, dan juga ada yang mahim. Jadi, tadi Pak Yadi sebenarnya sekali sudah menyampaikan mengenai program unggulan, yang sebenarnya digalahkan oleh Kedutusan Republik Indonesia, dan mungkin tidak ditemukan di perwakilan lainnya, yaitu yang merupakan kepanjangan dari kami, mantap pulang dari Korea. Ini merupakan program unggulan Kedutusan Republik Indonesia, inisiatif KBRI, untuk mengembangkan talenta, Pak Siktor, talenta dari pekerja migran Indonesia, sehingga sebelum mereka kembali ke Indonesia, mereka sudah berpikir dan sudah mengatak kemampuan mereka, sehingga pada saat kembali keinginan mereka bisa menjadi pirausahawan. Atau walaupun mereka ingin bekerja di suatu bidang tertentu, they reach that professional level. Begitu, tentunya dengan berbagai benefits lainnya. Sekarang sekali sudah ada lagi yang raise hand, yaitu Pak Rohir. Silahkan Pak Rohir. Terima kasih Pak Johannes dan Bapak-Bapak dan kawan-kawan semua. Senang bisa ikut terlibat walaupun tidak langsung berada di Deguh. Kami yang di Dejon dari jam 11 tadi sudah bisa bergabung, jadi bisa menikmati presentasi dari Pak Gogot, Mas Tom, dan Mas Victor, dan terakhir tadi dari Pak Yadi. Ketika tadi mendengarkan dari Mas Victor yang ngomongin robot, Mas Tom tentang Artificial Intelligence dari awal sampai akhir, tiba-tiba ini, saya terpikir untuk melontarkan sebuah pertanyaan dan wacana mungkin yang ingin dikaji atau ingin dibahas mungkin oleh Mas Tom dan Mas Victor terutama, ketika berbicara tentang digitalisasi. Sebagai komparasi, saya ingin membuat satu pemisahan yang sama, yang sangat dekat dengan bidang saya. Jadi kalau saya bidang utamanya atau basicnya adalah material science, material engineering. Kemudian sekarang aplikasi yang digunakan untuk renewable energy. Tadi malam, saya ikut sebuah forum bersama dengan beberapa peneliti di BPPT dan ada staf Kemenko Marfes juga yang terlibat. Kita berbicara tentang mobil listrik. Ketika ngomong mobil listrik, ternyata posisi Indonesia itu selalu, atau ketika kita ngomong tentang bagaimana mungkin tidak Indonesia bisa memproduksi mobil. Nah itu ternyata setting yang pernah dilakukan oleh BPPT dan Kementerian terkait itu, kita sudah mati lebih dari 4 kali katanya. Mati dalam artian itu, kita mencoba berbagai cara untuk bisa bersaing memproduksi mobil dalam negeri, produkan mobil dalam negeri. Sampai yang terakhir katanya mobilnya yang LCC, LGCC dan sebagainya. Dan terakhir yang sekarang lagi booming adalah mobil listrik. Apakah mungkin Indonesia mampu memproduksi mobil listrik? Kalau di breakdown lagi mobil listrik itu banyak macamnya. Intinya sampai sekarang kita belum sampai ke tahap sana. Maka saya ingat sekali ketika Pak Umar Hadi mengundang teman-teman APIK untuk berdiskusi, salah satu yang kemudian kita sepakati sepertinya kalau untuk membuat sebuah produk yang namanya mobil listrik, kita akan sangat sulit. Tetapi kalau kita bermain sebagai global supply chain untuk baterai, mungkin kita akan bisa menjadi peran utama di dunia ini. Nah, karena diskusi yang sekarang adalah digitalisasi dan komputerize something. Saya kemudian bertanya-tanya, posisi Indonesia itu akan seperti apa di proses digitalisasi ini? Apakah in the end kita hanya akan menjadi user atau kita hanya menjadi penikmat saja, tidak menjadi global. Saya tidak terlalu paham ketika berbicara digitalisasi, apakah seperti produkan tadi kita ngomong mobil listrik itu ada produk mobilnya. Nah, kalau digital itu apa intinya? Di lain sisi misalkan karena saya balik lagi backgroundnya adalah material engineer, ketika sekarang China-US itu mengalami krisis chip yang bahan dasar adalah semikondukter, di kita, di Indonesia itu kita tidak pernah bahas itu. Padahal untuk ngomong digitalisasi, core-nya adalah chip atau semikondukter itu. Nah, itu pun menjadi salah satu yang harus menjadi fokus kita juga sebenarnya. Karena digitalisasi menurut kami adalah in the end itu. Tapi untuk mendapat digitalisasi, bagaimana sektor backbone-nya yang paling belakang kita menyiapkan juga. Nah, balik lagi, diskusi yang ingin saya sampaikan adalah, kalau ngomong digitalisasi, prediksi Indonesia itu akan seperti apa? Apakah hanya akan menjadi user? Katakan kalau bicara digital market, ya semua yang hadir itu apakah memang punyanya Indonesia atau kita hanya pengguna saja. Nah, kalau sekarang kita ngomong melek digital, apakah kita itu hanya mengajari orang baca digital atau kita mengajari orang juga untuk menciptakan bukunya. Sehingga mereka tidak hanya melek baca, tetapi juga menciptakan bukunya. Ibarat karena seperti itu. Nah, saya ingin mendengar dari Mas Tom, Mas Victor, dan juga Pak Yadi dan Pak Gogot, Indonesia, kondisinya sekarang itu seperti apa? Dan kalau kita belajar dari tadi kasusnya mobil, apakah bisa kita tidak hanya menjadi user untuk masalah digital ini? Demikian. Terima kasih, Pak Jonas dan semua narasumber. Pak Rahim, terima kasih sudah bergabung dari kota-kota negara di Jon. Pertama, saya mohon beratasi pendidikan, Pak Gogot. Terima kasih, Pak Zed. Ya, ini Mas Wahib. Mas Nanti bikin paper ya, nanti kita dukung. Bagaimana merancang mobil listrik untuk Indonesia 50 tahun ke depan. Mungkin tiga catatan saja ya. Yang pertama, teknologi itu memiliki potensi yang unlimited, itu jelas. Jadi negara manapun bisa. Jadi kita harus catat dulu itu. Tidak ada yang tidak bisa. Cuma kan masalahnya untuk bisa itu perlu prasarat. Dan prioritas. Dan paling penting adalah goodwill. Tiga ini. Nah, ini yang memang kita harus bareng-bareng pikirkan. Bukan berarti pemerintah sudah punya namanya RPN ya. Rencana Prioritas Nasional. Prioritas Nasional, PRN. Dan mobil listrik adalah salah satunya. Sudah dirancang, sudah ada itu meta jalannya. ISDM juga bikin. Bapak Pernas dan Menko Perekonomian juga sudah memberikan catatan-catatan. Kemudian kemarin saya juga ada rapat dengan SDM juga. Jadi kalau rancangan-rancangan itu sudah ada. Nanti bisa di-closing. Tapi yang perlu kita siapkan adalah untuk menjadi siap. Itu yang pertama kita harus bahasa zaman saya dulu di UNESCO itu put the agenda high. Maksudnya kita harus terus raise isu itu. Maksudnya setuju. Dia harus raise isu itu supaya nanti kita semua aware. Pemerintah juga nggak bisa jalan sendiri. Pemerintah juga nggak bisa jalan sendiri. Svasta juga nggak bisa jalan sendiri. Researcher juga nggak bisa jalan sendiri. Dulu zaman saya di UNESCO, bisa kita tawarkan ke negara-negara itu dengan cara kita terus diskusikan terus. Sampai akhirnya semua aware istilahnya Pak Yohanes, nanti semesta mendukung. Ini kita munculkan dulu itu. Gak apa-apa ya. You are not a dreamer ya. Ini kalau jalan lebih lainnya. Ini bukan mimpi ya. Ini suatu ide yang layak untuk diwujudkan. Saya sepakat. Ini catatan pertama. Jadi there is nothing impossible. Everything is possible with technology. Ini kalau bahasanya itu ya. Sekarang masalahnya di Indonesia tadi sudah ada. Nanti perlu kita bikin kalau mau fokus langkah-langkah setiap kementerian apa, kita undang. Saya ada teman Pak Pernas, saya ada teman Menko PMK, ada teman Kementerian Perusian ya. Atau Tenaga Kerja yang kita undang. Nanti kita bikin diskusi lebih iri lagi ya, Mas Wahid. Supaya nanti langkah-langkahnya peran apik di mana nanti di situ. Itu yang paling penting kan. Contoh sama Ibu Kota Negara Baru. Apa peran apik? Di mana bisa berperan? Siapa saja yang bisa dikontribusi? Karena mau tidak mau ya kita harus ada yang siap untuk berkontribusi. Itu yang terakhir. Memang the devil is in detail ya. Begitu ditanya, kapan Pak mulai? Itu agak susah. Biasanya kalau udah mulai detail, kita perlu orang yang bisa menjawab secara pasti. Kalau saya secara umum, saya bisa menjawab secara pasti. Tapi secara pastinya, kita harus cek energinya itu di menterian SDN. Bentuk bisnya seperti apa, mobilnya seperti apa, motornya mau dikonversi apa, yang kita harus kementerian industri. Kita kerjasama dengan PLN dan sebagainya. Mereka semua sudah bergerak. Semua sudah bergerak. Ya tadi itu. Kita terus, nggak apa-apa. Saya setuju Mas Rohit. Terus dimunculkan aja sampai semua nanti aware, sampai akhirnya mes takung. Sampai mendukung untuk kita wujudkan secara lebih detail lagi. Itu jawaban saya Mas Rohit. Terima kasih Mas Rohit. Terima kasih Mas Rohit. Terima kasih Pak Rohit. Terima kasih Pak Rohit. Untuk kedua, Monggo, Pak Tomher. Terima kasih Pak Rohit. Baik Pak. Ya, terima kasih Mas Rohit. Jadi pertanyaan dari Pak Rohit. Saya juga dari Rohit ya. Jadi pertanyaan dari Mas Rohit ini menarik sekali ya. Tadi kalau dari saya, let's say, anggap saja, saya berbicara bukan dari, sebagai komunitas ya di sini ya. Sebagai praktisien aku. Jadi memang saya, kalau menurut saya sih, kalau sebagai komunitas ya dari Atik, kita bisa untuk sharing knowledge tadi ya. Transfer knowledge. Tentanya itu poin pertama yang mungkin perang kita ya. Perang kita bersama saya, Pak Rohit, Pak Rohit dan teman-teman lain, itu adalah pertama sharing knowledge. Karena memang kita yang di Korea ini kan mendapatkan informasi terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya yang mengenai gambaran tadi, mobilistik. Dan saya melihat dari sisi saya ya, sebagai artificial intelligence practitioner gitu ya. Di mobilistik itu kan ada banyak sekali nanti, aplikasi-aplikasi yang berbasis AI ya, atau masih gitu di sana. Dan menurut saya, kalau saya lihat di komunitas, sebagai artificial intelligence AI society ya, Indonesia society itu, sebenarnya kalau dari segi skill menurut saya sih, sudah bisa kita mulai ya, kalau dari misalnya, face of driving cars gitu ya, objek detection, objek segmentation, free enforcement learning, kayaknya udah banyak juga rekan-rekan kita ya, yang telan-telan tersedia sebenarnya. Jadi nanti, kalau kata Pak Rohit, secara umum, memang butuh digaungkan lagi, nanti bisa kita mulai dengan, kalau saya melihat, mungkin kita bisa mulai dengan, apa namanya, sesuai dengan kebutuhan di Indonesia ya, bisa jadi mobilistik yang di jalan, kayak misalnya, barang-barang motif, saya tahunya, yang di Amerika itu, misalnya Tesla misalnya ya, salah satunya yang cukup terkenal gitu kan ya, mungkin kita bisa mulai dengan yang lain, karena saya lihat di beberapa komunitas itu, tapi seharusnya masuk, jadi, misalnya ada yang membuat ini Pak, kayak mobil, kayak traktor sebenarnya gitu, untuk di pertanian gitu ya, berbasis listrik, dan sudah self-driving, itu mungkin contoh-contoh kasus kecil, yang bisa men-support menurut saya, Big Dream kita ya, kalau misalnya, yang tadi buat, kayak di jalan itu ya, yang saya bayangkan mobil listriknya, ya memang, step by step tadi, dan kalau misalnya ditanya Pak Sibu, itu karena saya cukup, bagian dari Dreamer juga ya, saya pikir sih pasibel ya, cuma tinggal nanti, kalau masalah teknik waktunya, kapan, tentunya, saya juga belum bisa menjawab ya, tapi secara talent, insya Allah, dengan hal-hal seperti ini, talent-talent Indonesia, talent-talent kita, kayak kita, apalagi kuliah di Korea, yang lain juga kuliah-kuliah di tempat, negara-negara, dan nanti, kembali ya, ke Indonesia, dan itu pasibel menurut saya, kalau seperti itu ya, karena, Korea sendiri ya, ini sedikit cerita saya jadi, semoga tidak ngelantur ya, Korea itu, mereka, memanggil, mereka memanggil, talent-talentnya Pak, Mas Rahim, memanggil yang dari Amerika, dan Korea itu memiliki, rate paling tinggi, dari, orang-orang yang misalnya kuliah di Amerika, yang mereka, Amerika kembali-kembali, mereka akan kembali, itu ditarik, jadi profesor di, let's say, itu cukup besar ratenya, nah mudah-mudahan, kita orang Indonesia juga ya, Pak Rahim tentunya, sebagai, ini bukan saya yang luar biasa Pak menurut saya, jadi, akan kembali nanti ke Indonesia, dan memimpin juga nih, bagian kita, part of this, apa nah, changes ya, dan, percepatan-percepatan tadi, kalau misalnya mimpinya, di mobil resik gitu ya, seperti itu Pak, mungkin yang bisa saya berikan, Pak Rahim, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih, Pak Tongkert, dan Pak Satri. Silahkan Pak Hiktos. Terima kasih, Pak Rahim. Seru banget pertanyaannya. Ini sedikit disrupt, kita ngomongin disrupt, kita lompat ya, Mas Rahim. Pura-pura ini, kita punya mobil resik? Boom aja tiba-tiba, gak usahannya bisa atau enggak, tapi pura-pura ini, kita udah punya mobil resik? Sekarang pertanyaannya, akan ada yang beli nggak, ada yang pakai nggak, itu dulu mungkin pertama. Jadi itu akan menjadi pertanyaan pertama. Karena kalau buat saya, market validation itu penting. Daripada kita sudah invest sekian banyak, ternyata akhirnya nggak ada yang mau beli, nggak ada yang mau pakai gitu ya. Kita bukannya pesimis ya, tapi saya lihat dari sudut pandang yang lain sedikit, dari visibilitas sama releabilitas. Sama seperti mundur dulu sedikit, kisahnya Gojek, yang tadi kita cerita. Kita lihat negara lain punya Uber. Pertanyaannya sama seperti Mas Roy. Pak Roy, kita bisa nggak ya bikin Uber? Oh, market validasi dilakukan. Kita touch dengan kearifan lokal, jadinya Gojek gitu. Oh bisa, tapi ternyata, the big guy, contohnya kayak sebut merek Bloomberg, Wah, gempur abis-abisannya. Akhirnya sekarang jadi jeruk. Menarik ya kan? Nah, kalau dilihat dari pembelajaran di sini, kalau menurut saya nih, kacamata saya gitu ya, government penting banget sih, pemerintah, tadi dari Mas Tom juga. Karena di sana government, ambilnya besar sekali. Gimana akhirnya, menghandle cebol-cebol tersebut, big guy tersebut dalam sisi bisnis, akhirnya bisa menerima dan malah bergabung. Itu poin pertama saya. Kedua, kita siap nggak seperti Korea? Karena saya dari sudut pandang startup, startup-startup unicorn di Indonesia saat ini, sudah bisa dibilang sebenarnya bukan Indonesia lagi. Karena mostly, sudah diinvestinya, diinjeknya dari negeri orang di luar Indonesia. Kejadian di Korea, ada Kupang, yang saya pertama kali kenal Kupang, wah ini kayak Gotu nih, gabungan Gojek sama Tokopedia gitu. Ternyata sekarang, tidak dianggap sebagai unicorn-nya Korea. Karena dia pertama kali list di Amerika gitu. Kita berani atau tidak melakukan output itu, kembali ke government. Nah, nyambung ke arah sana, mungkin kalau dari sudut pandang saya adalah dengan Mas Rohib di Material Science Engineering di NOLA Energy. Mungkin, kalau kita berandai-andai, saya seneng banget pengen ngobrol selanjutnya sama Mas Rohib, mungkin boleh kita balik Mas Rohib, re-engineering dulu deh. Itu yang dilakukan negara Cina dan Korea termasukkan. Kita niru dulu deh, mobil ristik yang sudah ada, kita bedah, re-engineering, terus kita pikir, jadi kosnya lebih murah, lebih oke. Jadi daripada ngomongin jadi user, kreator leader, sebelum jadi leader, kita niru dulu deh, amati-tiru modifikasi, kita jadi user, kita bedah re-engineering, kita buat, dan akhirnya kita bisa jadi leader. Karena pengalaman saya sendiri juga, dengan teknologi yang kita bawa, yang saya bawa khususnya, wah itu cukup challenging Mas Rohib, karena country of origin itu tetap berpengaruh. Ketika mereka melihat casingnya, mohon maaf nih, tapi casingnya adalah bule, gitu ya, dari negara lain, padahal dalemnya kosong, mohon maaf, tapi ini faktanya, dalemnya kosong, nggak se-keren kita, nggak se-bobot kita, tapi itu orang udah kayak siap, langsung. That's the funny thing. Tapi bagaimanapun, itu faktanya. That's the ugly truth. Country of origin tetap berpengaruh. Nah, makanya, ini keren banget diplomasi digital ini, harapannya kita menuju 2045, Indonesia makin solid, makin tangguh, makin keren, kita bisa menuju sana sih. tapi kalau ditanya kembali ke pertanyaan Mas Rohif, oke nggak? Bisa nggak? Saya percaya bisa. Tapi mungkin satu dekade lagi, atau dua dekade lagi. Kenapa? Karena kembali kita yang masih kecil, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Biasanya orang-orang keren, seperti yang Mas Rohif di sini, ketika sudah mulai mobil listrik, kalau government kita belum kuat, tapi sekarang sudah semakin kuat, dilirik nih sama pemerintah lain. Hai Rohif, lu keren sekali nih. Kau nggak ke negara saya? Saya sudah siapkan semuanya. Itu dia yang kita perlu pertahankan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sulitnya menolak tantangan itu. Jadi saya balik pertanyaan ke Mas Rohif, kalau menerima tantangan seperti itu, itu gimana? Itu yang jadi challenge sebenarnya si Mat Raja. Nggak bisa kita sendiri, pasti harus bareng-bareng lagi. Kita betul-betul bergerak secara termomentum yang kita jaga. Terima kasih, Pak Fikon. Luar biasa. Jadi bukan tantangan, tapi tawaran manis, Pak Rohif. Itu dia. Kadang-kadang kita belajar ya, tawaran manis yang penuh dengan bisa-bisa. Itu justru. Yang memiliki hati dan pikiran kita. Silahkan Pak Yanis, akan menjadi bicara terakhir ini. Ya, terima kasih, Pak. 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 komparatif versus komparatif konteknya bahwa tidak ada satu negara yang benar-benar dalam satu hal jadi semua itu bisa dilakukan secara komparasi dan secara kompetifnya berbeda dengan negara lain jadi kalau tadi contoh yang disampaikan oleh mobil listrik apakah kita bisa sebagai user atau sebagai producer mobil listrik atau kita menjadi bagian dari global value change ini yang menarik kalau saya merasakan bisa jadi kompetif kita bisa di produser mobil listrik kalau masih ingat program mobil nasional sudah ada program tentang mobil listrik yang di blotorkan oleh kompetif tapi kalau tidak bisa praktisnya mungkin kita jelas sebagai producer mobil listrik tapi kita sebagai producer pas ke mobil listrik yang lihat tadi produser yang tidak clear itu adalah melembangkan baterai yang menjadi kompetif utama dalam mobil listrik dengan menghafaskan seberdaya alam yang ada di Indonesia jadi itu kalau menurut saya jadi kita kalau dikaitan mata kontunan mobil listriknya mungkin kita user mungkin ya tapi kalau menjadi supanan kompetitifnya kita mungkin lebih bagus ya hanya sebagai supply yang salah satu supplier utama dari produk itu itu menurut saya jadi banyak hal yang mungkin kita menjadi kompetitif di bidang-bidang tertentu tapi mungkin less kompetitif di bidang-bidang yang lain ini yang mungkin semuanya kita bisa menjadi produser dalam semua tapi ada banyak hal dan mungkin tadi juga bahkan publik kita semua bahwa teknologi juga itu almost all of our life itu semua bisa menggunakan bagi kita baru juga bahwa perusahaan-perusaha dari keluarga Indonesia itu karena distribusi digital dalam konteks yang real bahwa dengan meniru mungkin awalnya konteksnya meniru tapi kemudian menggunakan lebih lain dari konteksnya dari Google tapi kemudian menggunakan apa-apa dari Pak Peter di Indonesia Gojek itu paspornnya ada semua itu semua biasa apakah dia sebagai user kalau saya dia producer di situ teknologi digital bagi masyarakat Indonesia itu contohnya contohnya apa sih Amazon di Amerika apakah kita terliru tapi kemudian dia menjadi user di situ no karena konsernya juga berbeda dengan Amazon terse menurut saya jangan kita ada banyak yang mungkin kita bisa melihat di satu sisi adalah user di CCRI user dan lihat di CCRI itu juga bisa ada banyak masyarakat kita juga memiliki pemampuan atau produser produser di atau pasporn atau pasporn sebagai produser apa yang tadi disampaikan yang bisa dengan konflisor itu sebenar-benar bagaimana melakukan energi digital itu yang mungkin belum banyak digunakan artinya mungkin konflisor karanya produser untuk pengembangan human resource yang bisa digunakan oleh masyarakat jadi menjadi produser masih berjasama dengan perusahaan di Korea saya kan kalau membalik Indonesia sudah bisa membawa ini dan kemudian menggantikan kursan-kursan Indonesia dan kemudian menjadi produser jadi agak susah kalau kita banyak aspeknya yang bisa memang masuk semua hidup itu terima kasih Pak Yadi saya rasa dari keempat sumber masukannya sudah komprehensif sekali Pak Rohif keempatnya menekatkan bahwa memang sudah ada talenta sekarang tinggal pengembangkannya bagaimana dan tentunya sebagai Pak Adik juga dan oleh Pak Yadi yang tekan yang namanya digital terkata sama dengan informasi Pak Yadi kita bisa hitam putih kehidupan Pak Rohif jadi ada berbagai warna dan tentunya ide seperti tadi juga Pak Victor menyampaikan pada saat beliau sedang bersekolah di Amerika pendengar gojek wow Pak Radhim Makarim begitu kan kemudian ternyata dalam perkembangannya unicorn ini terus meluas tentu yang menjadi garis utama sekarang adalah inovasi dan inovasi yang dilakukan oleh siapa oleh generasi muda Indonesia pemuda dan pemudi Indonesia bagaimana cara kita menghadapi era disrupsi digital dari generasi X seperti Pak Yadi Pak Gomber dan saya ke generasi Y seperti Pak Victor Pak Rohit dan Pak Tomher dan tentunya berlanjut ke anak-anak dan cucu-cucu kita nanti semua dan in the end di tahun 2045 Indonesia akan memanfaatkan digitalisasi untuk kepentingan bangsa dan negara kita untuk tanah air kita izinkan kami juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga tentunya yang pertama adalah kepada Ibu Kuasa Usaha Art Inferent Kameriso yang telah menyampaikan sambutan pembukaan di awal dan resmi membuka kegiatan ini dan yang kedua adalah kepada Bapak dan Bapak-Bapak narasumber kita pada hari ini dari Bapak Asas Pendidikan Inovasi Pak Dr. Gober Suharwoto Bapak Dr. Tom Health Setia Dari Pakar AI kita Bapak Victor Osman Pendiri Dream Action dan Bapak Tepul Sulukarya di Kepala Kansurai HBRI So